Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang telah berkenan waktu hadir. Padahal Allah malam hari ini Zoom meeting kita cukup banyak tantangannya ya. Fasilitator terjebak macet tapi kita fokus pada solusi. Kita ingin sama-sama satu tujuan menuju Baitullah. Insya Allah kita akan sama-sama menuju Baitullah di tahun ini melaksanakan ibadah umroh di tahun 2024. Dan insya Allah kita semua yang malam hadir, Allah mudahkan untuk bisa berhubung di Arafah di tahun 2025. Amin ya Rabbul Alamin. Boleh cek di kolom komentar. Amin ya Rabbul Alamin. Supaya malam keterjataan doa kita malam hari ini. Bapak Ibu, insya Allah kita akan mulai sama-sama dengan mengucapkan baca bacaan bismillah dan membaca Surah Al-Fatiha masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbul Alamin. sedang ada kendala jadi sama-sama kita bisa mulai kegiatan malam hari ini cukup dengan membaca doa bersama oke sebelumnya saya ingin bertanya apakah Bapak Ibu ada yang sudah melaksanakan umroh kalau sudah ada yang melaksanakan umroh boleh di kolom cek kapan, di tahun berapa jadi nanti kita bisa berdiskusi tentang seperti apa kebutuhan pelayanan paket umroh yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian baik Bapak Ibu kita mulai zoom meeting malam hari ini yaitu tentang majelis sobat sebuah solusi yang diciptakan oleh Wahid Raja Wisata dengan konsep pertama di Indonesia insya Allah menjadi solusi yang terbaik termudah dan tertipat dan teraman menuju Baitullah ya apa dan bagaimananya dalam dua tahun ini kita insya Allah bisa akan menunaikan ibadah haji bersama ke Baitullah dan mendapatkan penghasilan tambahan hingga ratusan juta rupiah benefit apa nih yang didapatkan ketika Bapak Ibu bergabung menabung menabung program haji umroh di Bank Muamala bersama dengan Wahid Raja Wisata yang pertama akan mendapatkan lisensi bisnis travel haji umroh kita tahu sama tahu bahwa menjadikan sebuah perusahaan travel haji umroh itu bukan bukan urusan modal yang sedikit yang pasti di angka miliaran kemudian umroh gratis senilai 30 jutaan loh kok bisa nabung 5 juta atau 5 juta di tempoh 10 bulan 500 nya sebulan atau juga kalau masih belum mampu ada yang 100 ribu per bulan selama 12 bulan kemudian mendapatkan uang saku senilai 5 juta nabung 5 juta tapi masih bisa dapat uang saku 5 juta setelah dapat umroh gratis kemudian yang keempat produk kesehatan senilai 3 juta kenapa sih harus produk kesehatan karena haji umroh ini sejatinya ibadah fisik kita butuh apa namanya suplemen untuk vitalitas kesehatan fisik kita yang telah menjalankan ibadah umroh dan haji dan yang kelima benefit lainnya untuk program tabungan haji khusus oke baik tanpa berlama-lama lagi insyaallah yang akan memberikan penjelasan langsung selaku konsultor dari tabungan solusi hebat tabungan haji umroh solusi hebat dan juga direktur utama wahid raja wisata beliau adalah senior praktisi di bidang pariwisata yang sudah lebih dari 20 tahun hingga menjelang 23 tahun kalau saya alhamdulillah untuk haji umroh baru memasuki di usia ke-9 tahun kita sama-sama mendengarkan dari pembaparan beliau mohon maaf jika nanti ada banyak kendala delay tampilan screennya karena memang kami sedang di posisi di perjalanan jadi kurang stabil untuk peneksi internetnya seperti kepada Bapak Aulia Sudin atau biasa kami menengenalnya dengan Bapak Aulia Sudin saya persilakan silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh suara saya kedengaran dengan jelas Bapak Ibu jelas jelas Pak Haji pengandalan jelas terpapi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kami mohon maaf karena posisi saya masih di mobil ini masih di tol jadi kami baru siar Pulau Jawa selama 2 minggu saya pikir tadi pas sampe nya setengah 8 tapi Jakarta tahu sendiri ya kalau Jakarta kan macet banget ya ternyata jam segini masih di tol jadi saya matikan kamera untuk sementara Bapak Ibu mohon maaf kita berhenti dulu di res area lebih ya Bapak Ibu Alhamdulillah senang rasanya walaupun udah 2 minggu siar baikullah Pulau Jawa mulai dari Jawa Barat Jawa Tengah dan Jawa Tukur untuk menjelaskan untuk menjelaskan program tabungan sobat ya tanpa berlama-lama lagi ya kita langsung mulai aja Bapak Ibu untuk memperlukan waktu ini merupakan kuda yang ke 9 kali atau 8 kali saya lupa ya 8 kali kalau nggak salah ya kita mengadakan zoom meeting untuk program tabungan sobat nah sebelum kita masuk kepada materi yang akan kami sampaikan pada baiknya kita melakukan niat terlebih dahulu Bapak Ibu ya karena segala sesuatu dimulai dengan daripada niat yuk kita niat secara bersama-sama Bapak Ibu silahkan baca apa yang terlihat di layar monitor Bismillahirrahmanirrahim dan ini saya berniat untuk mengiraikan ibadah haji dan umroh dengan semudah-mudahnya cara secepat-cepatnya waktu dan sebaik-baiknya kondisi di tahun depan tahun 2025 bersama Wahid Raja Wisata amin 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 Allahumma amin yang menjibat silih oke Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung lanjut aja disini ada pada apa yang kita sampaikan aku perlu diketahui bahwa kemungkinan saya lihat disini ada beberapa pemilik travel umroh ataupun praktisi travel umroh dan semua yang kami sampaikan disini semua sudah kita akatenkan sudah kami masukkan daftar dalam akaten copywriting video sistem formula dan yang lain-lainnya yang ada di dalam ini termasuk formula tabungan sobat sudah kita akatenkan dan kami membuka diri kepada pemilik travel ataupun praktisi travel untuk kita bersama-sama yuk kita melakukan kolaborasi dan sinergi jangan mencuri jangan mencuri karena kami membuka diri kita melakukan diskusi kita saling berkolaborasi untuk bisa sukses bersama seperti itu Bapak Ibu oke Bapak Ibu kita langsung lanjut ke materi selanjutnya tak kenal maka tak sayang inilah profil saya Bapak Ibu yang saya nama KTP-nya nama paspor sampai saat ini masih nama Uliasudir belum berhenti nama jadi Bapak Ibu harus kenal terlebih dahulu siapa sih direkturnya atau pemiliknya daripada travel yang ingin Bapak Ibu pilih nantinya ke depannya kenapa ini penting Bapak Ibu karena banyak sekali travel umroh yang tidak amanah dengan latar belakang yang tidak jelas ada yang namanya si ACB tapi dirubah lah jadi Al-Hafiji atau apa lah gitu saya sama dua-dua namanya ini Bapak Ibu bisa cek di Facebook saya di Instagram saya dengan nama Adesudin dan ini sudah lama sekali saya miliki ya sudah dari tahun 2010 ke 2009 gitu ya jadi memang saya sudah lulusan sekolah tinggi pariwisata tersekti 15 tahun saya di travel konvensional sebagai koki-nya bisa dibilang saya mengikuti tender atau proyek tur-tur peluang ke seluruh dunia dimana untuk tendernya ke perusahaan-perusahaan yang kami jalani dari dulu dan saya masuk di situ Alhamdulillah saya bisa memenangkan proyek-proyek dari 5 orang sampai 3.000 orang ke Eropa nah itulah latar belakang saya lalu kemudian saya hijrah di 2017 karena direkrut sama Pak Erick Thohir dengan beliau punya abinaya current travel umroh pada waktu itu dan saya ditunjuk dipercaya sebagai manager product and business development di abinaya umroh dimana saya yang paket umrohnya saya yang negosiasi ke airline ke hotel ke visa lalu kamputasi dan lain-lain semua lalu keluarlah harga umroh lalu kemudian saya yang buat sistem pengitraannya saya yang buat sistem komisinya lalu kami juga saya juga yang mempresentasikannya ke seluruh Indonesia searba itu itulah job dunia saya pada waktu itu lalu tahun tahun 2004 menjadikan abinaya berempat pada waktu itu ya dari nol lalu kemudian saya buat direct travel ke Givari Tour & Travel akuisisi akuisisi Givari Tour & Travel oleh PT Kemuning Group pada waktu itu dan saya dipilih sebagai direktur marketing dan operasional dimana saya sendiri dari awal mendirikan satu perusahaan itu akuisisinya sendiri sampai satu tahun ada 12 karyawan lalu terjadi pandemi ya kurang lebih seperti itu dan di pandemi ketika travel umroh pada tiara pada waktu itu saya malah mendirikan PT pada waktu itu PT Aura Mamalia Sejahtera dengan branding Maharumi Group atau Maharumi Salam yang bergerak di bidang umroh dan di bidang Tour & Travel juga lalu saya masih main di corporate semuanya lalu kemudian tahun 2003 saya kepikiran sama satu branding yang bagus sehingga saya bikin lagi PT baru padahal saya sudah punya PT sebelumnya saya bikin lagi PT baru dalam branding Walid Raja Wisata di situ ya Alhamdulillah sampai sekarang nah udah 3 tahun kita memainkan corporate aja selama pandemi ya dari dulu mainnya corporate aja sampai kami menemukan program tabungan sobat baru kita memperkenalkan ini kepada mitra-mitra dan kepada jamaah selama itu seperti itu nanti kita lihat sendiri corporate apa saja yang sudah kami bekerja sama Bapak Ibu kita lanjut ya ini saya mohon maaf tidak bisa tampilkan ya saya punya wajah karena saya di dalam mobil gelap banget ini oke sebelum kita masuk ke materi selanjutnya kita dengerin dulu kita simak dulu ya Bapak Ibu muas sabah daripada bayi tulang mudah-mudahan kedengaran semuanya dan bisa terlihat dengan mudah yuk kita simak dulu sama-sama Bapak Ibu selamat menikmati 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 tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah nah ini sekedar berbagi aja sekedar mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa sejatinya kalau kita masih punya orang tua menelah menggapai mimpi kita dari impian orang tua salah satunya apa impian orang tua yaitu pergi ke bayi tulang ya Bapak Ibu ya nah sebelum kita mau pergi ke bayi tulang tanya dulu sama orang tua kita beliau mau mbak pergi ke bayi tulang gitu ya kalau beliau masih hidup gitu ya kalau beliau pasti beliau jawabnya mau mulailah dari situ untuk impian kita tadi video itu bercerita tentang orang tua kita yang ingin sekali pergi ke bayi tulang namun anaknya berjuang keras untuk bisa pergi ke bayi tulang langkah demi langkah sampai akhirnya bisa menghajikan kedua orang tua selama itu seperti itu nah tentunya kalau kita bicara impian gitu ya Bapak Ibu ada banyak sekali impian kita ya Bapak Ibu ya seperti mudah seperti misalnya gitu ya memiliki usaha sendiri ya Bapak Ibu ya lalu kemudian suara saya kedengerannya sih Bapak Ibu halo halo Bapak Ibu sangat jelas Pak Ade ada jelas-jelas terus siapa ya jelas Pak banyak sekali suara mobil disini kita punya impian banyak sekali Bapak Ibu ya salah satunya memiliki usaha sendiri seperti mobil rumah rumah impian mobil impian pendidikan terbaik untuk anak-anak timburan keluar negeri sedekah dan investasi yang banyak gitu ya lalu kemudian pergi haji umroh salah satunya hingga masih pensiun ya lalu bantu orang lain dan banyak teman dan dihormati nah ini adalah kurang lebih rangkuman daripada impian-impian yang kita ingin miliki ingin kita capai tapi tentunya balik lagi kepada pendapatan kita saat ini apakah semua impian ini berjalan lurus dengan pendapatan kita kebutuhan dan keinginan kita apakah berjalan lurus dengan pendapatan kita contoh kita pengen punya usaha sendiri misalkan kontrakan gitu ya Bapak Ibu ya yang modalnya ratusan juta punya 10 kontrakan aja modal ratusan juta belum beli tanahnya belum beli bangun bangun pencakannya belum beli funicurnya gitu ya Bapak Ibu ya pasang listriknya dan lain-lain nah tapi dengan modal katakanlah 300 juta gitu ya tapi pendapatan kita saat ini hanya bergeser antara 3 juta sampai 10 juta lah sedangkan pengeluaran kebutuhan kita gitu ya kebutuhan pokok kita kalau pendapatan kita 3 juta bisa jadi kebutuhan kita adalah bisa 5 juta bisa lebih besar pasak daripada yang kita punya pendapatan 10 juta bahkan pengeluaran kita bisa jadi 12 juta lalu kita punya pendapatan 50 juta pun pengeluaran kita bisa jadi 60 juta jadi intinya adalah bukan seberapa besar pendapatan yang kita miliki tapi seberapa besar yang bisa kita sisikan untuk kita mengejar impian kita kita balik dulu ya Bapak Ibu ya mengulas kembali impian kita mungkin saat ini sudah tertidur impian kita atau sedang mati suri gitu ya diterpak dengan banyak masalah sehingga kita melupakan bahwa Allah Maha Kaya gitu ya Allah Maha Kuasa seperti itu jadi kembali lagi bagaimana caranya kita memperbesar pendapatan kita Bapak Ibu ya kalau kita pengen punya usaha yang ratusan juta bukan yang miliaran tapi pendapatan kita cuma 3 juta 10 juta bahkan 100 juta pun tapi dihajar dengan kebutuhan kita yang lebih besar daripada pendapatan nah kita rubah dulu mindsetnya bahwa apapun pendapatan kita ketika kita ingin mengejar impian maka sisikan yang kita mampu sisikan kita mampu bukan disisakan ini kuncinya Bapak Ibu ya disisikan bukan disisakan berapapun yang kita mampu untuk bisa mengejar impian kita ya Bapak Ibu ya nanti kita bedah secara bersama-sama tentunya ya Bapak Ibu ya nah sekarang saya tawarkan 1 pulang bisnis sama Bapak Ibu gitu ya kalau ada bisnis dengan modal 500 ribu aja setiap bulan selama 10 bulan nabungnya 500 ribu setiap bulan selama 10 bulan dalam artian modalnya itu cuma 5 juta dan bisa diangsur gitu ya lalu Bapak Ibu cuma ngajak 10 orang doang simple loh bisnisnya ngajak 10 orang nabung doang Bapak Ibu tuh bisa dapat resensi hak bisnis travel umroh travel umroh nilainya 7,5 juta lalu kemudian pergi umroh gratis dapat uang 1,5 juta produk kesehatan sedangnya 3 juta dan benefit lainnya untuk tabungan haji untuk tabungan masa depan bahkan tabungan pendidikan ini kira-kira Bapak Ibu anggap ini sebagai solusi atau promosi coba jawab dulu Bapak Ibu di kolom komentar sebelum saya lanjut silahkan solusi solusi bunda Zara solusi silahkan yang lainnya bagaimana Bapak Ibu saya ingin tahu sebelum saya lanjut Bapak Ibu solusi adakah yang menjawab ini sebagai promosi Kang Deddy dari Bandung Kang Deddy solusi insya Allah ya Bapak Ibu oke kita bicara solusi disini ya Bapak Ibu artinya apa kita mesti sepakati dulu sepakati dulu bahwa apa namanya keinginan kita harus bisa dipenuhi dengan kemampuan kita sekemampuan kita menabung jadi 500 ribu kalau yang jawab solusi mungkin mampu saat ini bisa menabung 500 ribu yang tidak menjawab saya kurang tahu nanti kita berdasarkan bersama-sama Bapak Ibu kenapa tidak menjawab ini solusi atau promosi baik selanjutnya ketika kita ingin menuju ke tempat yang tepat kita harus berada di kendaraan yang tepat sepakat ya Bapak Ibu contoh misalkan kita ingin mancing ikan tongkol atau ikan hiu tapi kita mancingnya di empang sampai kapal itu tidak akan bisa dapat kita ingin beli mobil Ferrari gitu ya tapi kita hanya pekerjanya seorang office boy atau security maaf-maaf ya saya tidak mengecilkan satu pekerjaan tapi ini adalah satu gambaran kita harus berada di kendaraan yang tepat untuk bisa meraih keinginan-keinginan kita dan memenuhi semua kebetulan kita jadi jangan salah kita jangan berada di kendaraan yang salah kalau kita ingin punya kontrakan yang besar yang modal yang kurang lebih 300 juta bahkan 1 miliar kita harus cari kendaraan apa yang tepat karena kendaraan kita saat ini hanya gajinya cuma 3 juta kendaraan kita saat ini gajinya hanya 10 juta dan pengeluaran kita 12 juta minus semuanya kita harus cari kendaraan lain yang tepat itu apa yang sesuai dengan kemampuan kita dan kita bisa sisikan untuk bisa menuju kendaraan itu kita sepakatinin dulu Bapak Ibu ya contoh kendaraan apa yang bisa buat kita menjadi sukses dan kaya raya dan untuk bisa mencapai satu kesuksesan itu bukan karena kita bodoh Bapak Ibu tapi bukan atau bukan juga kurang kerja keras tapi menemukan kendaraan yang tepat ini aja kita harus cari kendaraan yang tepat yang bisa membawa kita pada perubahan yang kita inginkan saya kasih ilustrasi kendaraan tepat itu apa Bapak Ibu ya kalau kita ingin sukses dan kaya raya gitu ya Bapak Ibu ya salah satu kendaraan yang tepat adalah di bidang investasi Bapak Ibu investasi punya duit berapa misalkan 10 juta ya investasiin lah di pasar saham atau di apa gitu ya Bapak Ibu investasiin orang-orang yang bermain di investasi ini orang-orang yang kaya banget orang-orang yang kaya raya mereka mereka punya duit beli tanah bangun kontrakan lalu mereka investasikan kepada saham-saham yang memang bagus sekali ya untuk perkembangannya apalagi ketika kita ingin mencapai kesuksesan salah satu adalah bisnis bersistem ya Bapak Ibu ya bisnis bersistem itu apa kita bagi menjadi beberapa seperti contohnya startup nah ini bisnis bersistem startup seperti kita buka Tokopedia gitu ya lalu kita buka Shopee gitu ya kita buka Gojek gitu ya nah itu kan bisa modalnya kan besar sekali Bapak Ibu ya tapi disitu uangnya besar sekali kita lihat orang-orang yang bermain di bisnis startup mereka adalah orang-orang yang kaya raya dan sukses Bapak Ibu ya tapi kita balik lagi dengan pendapatan kita saat ini apakah kita bisa buka bisnis startup ya kita berpikir segi ya Bapak Ibu ya bisa lah pendapatan kita saat ini untuk bisa buka bisnis yang modalnya tuh ratusan juta miliaran seperti ini Bapak Ibu ya kita cari lagi solusi-solusi yang lain contohnya misalkan ada warah laba Bapak Ibu ya warah laba seperti Buka Alfamat seperti Indomark seperti KFC dan lain-lain nah kita jual franchise-nya kepada orang banyak gitu ya tapi kembali lagi apakah kita punya modal untuk bisa buka bisnis warah laba tentunya kan besar sekali modalnya Bapak Ibu ya dibandingkan dengan pendapatan kita saat ini buat itunya dan ada lagi beberapa sistem seperti network marketing nah ini juga salah satu pendaraan yang tepat untuk kita belajar upgrade diri lalu kemudian mendapatkan satu pengakuan disitu ya dan bisa mendapatkan cukup banyak uang dalam waktu yang cepat ya kita tidak bisa pungkiri bahwa network marketing adalah salah satunya Bapak Ibu dan saya kenal banyak sekali orang-orang dinato pengaketting yang berhasil ya seperti itu Bapak Ibu nah ini adalah contoh pola bisnis dan ada lagi intrapreneur dan entrepreneur Bapak Ibu kalau kita mau sukses intrapreneur dan entrepreneur bisa menjadi satu pendaraan dan tempat contoh intrapreneur itu adalah orang yang berfokuskan diri pada inovasi dan kreatifitas ya mentrafomasikan suatu ide menjadi usaha yang menguntungkan jadi kalau Bapak Ibu punya ide buatlah satu bisnis plan satu marketing plan idenya itu lalu dibuatkan RAB rencana anggaran bulanan rencana anggaran tahunan sehingga ini menjadi satu program yang menguntungkan lalu kita presentasikan kepada investor ya ini intrapreneur namanya ya lalu kemudian intrapreneurnya apa ya orang yang mendapatkan investor dan dia bisa menjadi pengusaha atau dia punya modal dia bisa usaha sendiri jadi berdagang ya karena sembilan dari pintu rezeki Rasulullah bilang ada di perniagaan Bapak Ibu ya nah ini adalah salah satunya pendaraan yang tepat untuk bisa membawa kita kesuksesan Bapak Ibu ya nah sedikit saya perkenalkan profil Wai Teraja Wisata ya Bapak Ibu ya kita punya branding berdiri datang 2013 kurang lebih ya jadi Wai Teraja genre-genringnya brandingnya atau mereknya adalah Wai Teraja Wisata Bapak Ibu ya nah Wai Teraja Wisata disini punya visi yang dari dulu saya canalkan itu berusaha mengwujudkan mimpi umat muslim pergi kebaikullah dengan cara terbaik kemudian tercepat dan teramat ya dengan semula muda cara dengan cepat-cepatnya waktu dan dengan sebaik-baiknya kondisi itulah visi kami dari dulu Bapak Ibu sebenarnya kami mendirikan perusahaan ya nah ini dia visi-misinya sudah kami jelaskan secara disini dan Alhamdulillah kita menemukan salah satu solusi untuk bisa secepat-cepatnya waktu untuk bisa pergi kebaikullah dan sebenarnya cara nah lalu kemudian nah ini struktur organisasinya Bapak Ibu ya Alhamdulillah disini saya ada sebagai direkturnya Nah Ustadz Jani Sofian tadi yang hostnya sebagai direktur marketing kita sudah punya beberapa tim Bapak Ibu ya lalu kemudian ini legalitas kita Bapak Ibu ya saya persingkat aja Bapak Ibu ya cepat-cepat saja kita juga sudah punya legalitas Bapak Ibu semuanya nah ini adalah mitra perwakilan kami yang apa namanya yang sudah bergabung di kita ya Bapak Ibu ya nah terus seperti kami bilang ini terus kita punya korporat ya Bapak Ibu jadi selama 3 tahun ini 3 tahun belakangan bahkan sejak saya berkecimpung dalam dunia tour and travel saya selalu mainnya di korporat saya tidak pernah main di kemitaan Bapak Ibu ya nah salah satunya korporat kita adalah sumber alfaria trijaya atau alfama nah ini kita dapat sudah 3 tahun berturut-turut proyeknya Bapak Ibu untuk umrahnya dan tour konvensional lainnya ke luar negeri ya dari PT Berka Amanas lalu setiap tahun kita dapat Bapak Ibu ya tahun lalu kita dapat 130 orang ya lalu kemudian baru sebulan lalu kita dapat 52 orang ke Hongkong Kilhai dan Macau insya Allah bulan Agustus September juga ada lagi ke Thailand sama ke Eropa lagi dan kita masih ikut tendernya mudah-mudahan minggu ini sudah bisa diputuskan ada telpon telponnya saya juga pernah dapat pada waktu itu ya sebelum pandemi saya pernah dapatkan program-program ini lalu ada SAP Electronic Indonesia 3 tahun kami juga pernah memenangkan tendernya yang Bapak Ibu bisa lihat di Youtube di situ ada lalu kemudian dapat seperti Mambus TNI 2 tahun lalu kami juga pernah dapat penawirawannya untuk umroh 72 orang jadi ada banyak sekali cukup banyak korporat kita sudah bekerjasama di sini ya Bapak Ibu ya lalu kemudian nah ini ada program kita produk dan pelayanan kita ada paket umroh paket haji susah tahalal maiz meeting incentive convention exhibition nah saya dulu di sini berkimpung 15 tahun sampai tahun 2017 lalu dari 2017 saya memfokuskan diri di bidang haji dan umroh lalu kemudian ini adalah nama-nama umroh kita Bapak Ibu kita ambil dari Asma Nurusna ada Asalam ada Al-Burufur Al-Hakim dan Awah ini membedakan apa namanya spesifikasi daripada produk umrohnya Asalam bintang 3 dengan pesawat transit biasanya Al-Burufur bintang 4 dengan pesawat direct Al-Hakim bintang 5 dengan pesawat direct juga dan Awahid bintang 5 tapi yang di jam-jam tower atau di maka tower atau di safra tower dan bintang 5 nya pas di depan pelataran Bapak Ibu ya bedanya hanya seperti itu saja nah kita bicara menuju ke Baitullah kita bingung untuk mencapai impian kita mulainya dari mana kita bicara kita pengen bangun ini bangun itu beli ini beli itu kita bingung saat ini mulainya dari mana karena apa terkadang impian kita diruntuhkan dengan semua kejadian-kejadian yang kita alami dengan semua masalah-masalah yang kita lalui jadi kita kembalikan lagi semuanya kembalikan semuanya bahwa kita baliklah ke Allah caranya bagaimana ingatlah Baitullah kita tidak bisa melihat Allah tapi kita bisa merasakan Baitullah ingatlah Ka'bah maka kita bisa ingat Allah kenapa setiap kita sholat sejadanya itu gambarnya Ka'bah karena kita tidak bisa melihat Allah tapi begitu kita melihat Baitullah ya itulah wujud daripada Allah SWT yang tidak bisa kita tahu berbeda seperti apa jadi kembalikan semuanya kepada Baitullah lalu kemudian untuk menuju ke Baitullah itu ada tiga cara ada tunai pembiayaan dan ada tabungan semua pergi ke Baitullah cuma punya tiga cara ini tunai pembiayaan atau tabungan ya Bapak Ibu ya kita bedah satu persatu tunainya itu seperti apa ya tunainya nah gini produk kita Bapak Ibu ya untuk solusi tunai kita punya 12 produk ya 12 produk ada Assalam Al-Ghafur Al-Hakim Al-Wahid lalu ada Anafi yang berangkatnya dari Medan dari Surabaya dari Makassar dari Lombok lalu ada Umroh Plus Turki Plus Dubai Mesir dan Akso dan semua produk kita saat ini sedang promo sampai Desember ada 5 plus 1 dan ada 7 plus 1 Bapak Ibu ya nah ini program promo kita Bapak Ibu ya nah semua tanggal kita insya Allah sudah fix Bapak Ibu ya Bapak Ibu kirim 1 jamaah 2 jamaah 3 jamaah bisa langsung kita berangkatkan tidak ada masalah karena kita gabung dalam satu asosiasi yang namanya aspirasi Bapak Ibu ya nah seperti itu Bapak Ibu kalau memang tidak materilas ada 35 jamaah ya Bismillah kita akan langsung gabungkan di aspirasi tapi Alhamdulillah selama ini kita selalu materilas Bapak Ibu setiap bulan ya Bapak Ibu ya nah ini yang berkasih Jakarta ya dengan program Assalam dan Al-Gofur Assalam adalah program promo kita beli 5 gratis 1 Al-Gofur beli 7 gratis 1 lalu ada Al-Hakim beli 7 gratis 1 juga ada Al-Wahid beli 7 gratis 1 juga ada Anafi dari Medan dan Makassar Bapak Ibu ya kita punya keberangkatan dari Medan dan dari Makassar lalu ada dari Lombok lalu ada dari Surabaya ya juga kita punya Bapak Ibu ya nah ini juga ada Umropos Turki Umropos Dubai Bapak Ibu ya kita punya juga Umropos-Umpos dan lainnya bahkan kita bisa custom Umropos Eropa atau Umropos apapun Bapak Ibu ya ini ada Umropos Mesir lalu ada Umropos Akso dan Jordanya juga ada lalu kemudian semua program-program Umropos kita yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu bisa download di Play Store coba Bapak Ibu silahkan bisa download sekarang Play Store tapi kajah Wahid Raja Wisata Kiki coba dikirim linknya di chat Kiki aplikasi Play Store Bapak Ibu bisa download semuanya di situ nah di situ bisa lengkap semuanya Bapak Ibu bisa lihat program perjalanannya itu kemana naik pesawatnya apa aja harganya berapa ada nggak promo-nya di situ ya Bapak Ibu ya hotelnya pakai hotel apa Bapak Ibu mau booking produk kita juga ada di situ di aplikasi Play Store Bapak Ibu ya hanya support di Play Store aja saat ini di Apple Store belum di App Store belum ya Bapak Ibu ya jadi hanya main di Android aja di Apple masih belum support Bapak Ibu ya nah lalu kemudian ini adalah kelebihan umroh kita Bapak Ibu ya kelebihan umroh kita salah satunya adalah kita selalu masukannya di launch di bandara dapat dompet paspor eksplosif dan cover eksplosif sertifikat umroh produk kesehatan untuk stamina umroh ya Bapak Ibu ya nah ini adalah kelebihan umroh kita nah kalau kita punya uang cash gitu ya Bapak Ibu tadi ikutlah program pembiayaan program yang cash yang harganya 28,9 juta sampai 40 jutaan tadi tapi kembali lagi apakah kita punya duit Bapak Ibu ya untuk bisa bayar 30 juta lah contohnya gitu ya nah disini kita ambil solusi yang kedua karena Bapak Ibu memang tidak bisa bayar secara tunai lakukan pilihlah solusi yang kedua yaitu solusi pembiayaan solusi pembiayaan ini seperti apa ya Bapak Ibu ya solusi pembiayaan ini adalah program yang bekerjasama dengan bank syariah ada BSI syariah ada MSI syariah ada amikwah syariah dan lain-lain ya Bapak Ibu ya nah ini sudah difatwakan oleh M&P sebagai sesuatu yang halal hukumnya dengan akad murabaha atau akad wakala dirkujroh ya Bapak Ibu ya nah program ini Bapak Ibu Bapak Ibu cukup bayar DP 6 juta aja ya 6 juta plus biaya administrasi dan asuransi kurang lebih 1,1 jutaan gitu ya jadi Bapak Ibu pergi umroh jadi hanya bayar 7 jutaan Bapak Ibu pergi umroh tanpa jaminan tanpa penalti ya lalu setelah pulang umroh asur 1,1 jutaan selama 36 bulan nah ini tanpa jaminan tanpa asuransi lalu kemudian proses pertujuan cukup mudah dan cepat ya Bapak Ibu ya tanpa penalti ya Bapak Ibu ya kalau terjadi resiko meninggal dunia sudah pergi umroh asuransi 36 kali misalkan Bapak Ibu sudah nyicil selama 1 tahun gitu ya lalu kemudian terjadi meninggal dunia maka hutangnya lunas tidak ada ahli waris yang ditinggalkan hutang Bapak Ibu ya jadi itulah program dengan solusi dana kalahan Bapak Ibu ya nah ini kalau Bapak Ibu masih tidak mampu dengan DP-nya yang 6 juta kita punya lagi nih yang tanpa DP kalau yang tadi yang dengan DP 6 juta ini adalah untuk pedagang untuk petani untuk buruh tani gitu ya atau untuk buruh honorer nah ini bisa nih Bapak Ibu program yang DP-nya tadi 6 jutaan plus aktif dan biaya asuransi nah kalau mereka yang bekerja sebagai PNS BUMN ataupun karyawan swasta kita punya program yang tanpa DP solusi pembiayaan tanpa DP DP-nya 0 Bapak Ibu hanya bayar biaya asuransi dan bayar di administrasi aja 1,1 jutaan kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya lalu kemudian kuruh pergi umroh setelah bayar 1,1 jutaan setelah pulang umroh dikira 1,2 jutaan selama 36 bulan balik lagi satu pertanyaan disini Pak ini kita mau ibadah penghutang ya saya hanya berbagi solusi aja disini kami mau ibadah penghutang jatuhnya jadi riba dong seperti itu ya nah itu kalau kita berargumentasi dari sudut pandang kita sendiri kita berusaha mencari pemenaran bukan kebenaran padahal kebenarannya sudah difatwakan sama MUI dalam hal ini saya kasih satu ilustrasi Bapak Ibu ya ini bukan jadi satu perdebatan tapi adalah satu gambaran saja buat Bapak dan Ibu apakah ini halal atau haram terserah Bapak Ibu kembalukan ke hati pengerani kalau ini Bapak Ibu masih mengatakan haram nggak usah diikuti solusi ini tapi kalau Bapak Ibu merasa ini halal yaudah dan Bapak Ibu merasa mampu untuk pakai solusi ini anggil lah jawab lah panggilan Allah ya Bapak Ibu ya kurang lebih seperti itu nah ilustrasinya adalah dari akad murabah ini misalkan nih saya punya handphone ya Bapak Ibu ya saya punya handphone lalu kemudian saya jual nih saya jual handphone saya ke Pak Budi lalu dibayarin sama Pak Budi handphone saya sebesar 2 juta jadi akad jual beli disitu ya handphone saya saya tergunggal dibeli sama Pak Budi sebagai pembelinya jadi akad 2 juta nilainya udah sah nih akad jual belinya lalu Pak Budi udah pegang handphone saya dengan keluarga 2 juta dia jual lagi nih ke si Ibu Ani gitu ya jual 3 juta boleh nggak Ibu apa Ibu boleh dong jual 4 juta atau bahkan 5 juta pun boleh ya karena udah miliknya si Pak Budi handphonenya nah setelah terjadi kesepakatan yaudah deh 5 juta deh Bu Ani bisa jual ke Ibu lalu Pak Budi memberikan tabaru disitu kepada Bu Ani memberikan kebaikan yaudah Bu Ani cicil dah bisa diangsun selama 3 tahun gitu ya 5 juta bisa diangsun selama 3 tahun gitu nah itu udah akad merabah hal itu ya justasinya seperti itu itu bukan bunga itu bukan bunga tapi itu adalah ujroh itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh Pak Budi bukan bunga bentuknya tapi adalah ujroh makanya itu dikatakan satu akad yang halal dan difatwa kalau emuli sebagai sesuatu yang halal Bapak Ibu nah ini adalah solusi yang kedua ya solusi kalau Bapak Ibu mampu bayar 6 jutaan gitu ya 6 juta 7 jutaan langsung pakai yang ini aja ketika panggilan belum memanggil dan Bapak Ibu sudah bergetar hatinya jawab panggilannya dengan cara yang kedua nah kita punya solusinya yang ketiga Bapak Ibu ya solusi tabungan sobat nah ini yang akan kita siarkan kepada umat muslim karena tabungan ini ya Bapak Ibu ya ini tabungan bisa bukan hanya menjadi tabungan Bapak Ibu ya tapi dia juga bisa menjadi satu ibadah lalu satu program tabungan lalu bisa menjadi pekerjaan lalu bisa menjadi masa depan bahkan bisa menjadi warisan buat kita Bapak Ibu ya nah jadi ini kita menabung sekaligus kita membuka bisnis ya dengan modal yang terjangkau dan duitnya nggak hilang kalau kita mau buka usaha misalkan usaha korong makan gitu ya atau usaha bakso gitu ya satunya kan modalnya 5 juta kita kan mesti beli gerobaknya mesti beli gasnya mesti beli ini itu gitu ya dan itu kan hilang udah jadi barang nah tapi dalam hal ini tabungan sobat Bapak Ibu nabung tapi dapat hak bisnis karena kita kasih kita baru disitu enak ya nabung untuk haji dan umroh duitnya tidak hilang tapi Bapak Ibu dapat hak bisnis bahkan dapat ngelurus bonus kalau Bapak Ibu mereferensikan nah inilah adalah solusi daripada tabungan sobat Bapak Ibu ya nah ini adalah solusi yang pertama kali ada di Indonesia Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu jika Bapak Ibu melihat program ini di travel umroh lain gitu ya kami pastikan mereka sudah mengadopsi sistem ini karena kita sudah hampir 2 bulan menjalankan ini dan sudah ada sekitar 5 travel yang mengadopsi kita punya sistem makanya tadi di awal saya bilang kami membuka diri untuk travel umroh praktisi travel umroh untuk berdiskusi untuk berdiskusi bagaimana program ini bisa dijalankan di travel antum-antum semua gitu ya lalu kemudian kita menciptakan satu kolaborasi jangan mencuri saya bilang kalau mencuri saya tahu ini akan akan berkaitan dengan hukum karena kami sudah patenkan ini Bapak Ibu ya silahkan mari kita berdiskusi saya membuka diri untuk tabayun Bapak Ibu ya jadi kami klaim ini adalah program yang pertama kali ada di Indonesia Bapak Ibu ya yang akan jadi solusi terbaik kemudian tercepat dan teraman menuju baik Bapak Ibu nah ini seperti ini Bapak Ibu ya konsepnya adalah sengaja kita singkat nah tabungan ini bebas dari masyur, goror, riba, dan batil karena apa? tabungan ini selain bisa menjadi pekerjaan masa depan dan warisan tentunya harus bebas daripada masyur apa itu masyur? perjudian atau itu goror goror itu penipuan lalu riba ya kita tahu semua riba itu apa nah batil tidak ada yang dijolimi dalam hal ini ya Bapak Ibu ya jadi ini bisnis Allah sudah bebas daripada itu semua ya Bapak Ibu ya dan tingkat keamanannya 100% kenapa? karena Bapak Ibu nabungnya di bank sendiri Bapak Ibu buka sendiri tabungan bank wamalatnya nanti Bapak Ibu nabungnya di situ semua ya Bapak Ibu ya setoran tabungnya terjangkau ada yang 100 ribu sebulan sama 12 bulan ada yang 500 ribu sebulan selama 10 bulan tadi potensinya di awal sudah kita jelaskan apa saja yang didapatkan oke kita bedah Bapak Ibu ya satu persatu nah kenapa sih kita ikhtiarin gitu ya jalan tabungan sobat ini gitu ya Bapak Ibu ya karena apa ya karena kita tahu hukumnya bahwa untuk melengkapi hukum Islam yang kelima itu itu wajib hukumnya Bapak Ibu yang mengeluarkan ibadah Haji Tumro itu wajib hukumnya karena kita semua sudah menjalankan 4 hukum Islam mengucap 2 kalimat syahadat sholat kuasa di luar Ramadan lalu membayar zakat nah yang kelima pergi haji jika mampu nah disini banyak sekali orang yang berlindung dibalik kata-kata mampu padahal kemampuannya tidak pernah disebutkan sama Allah gitu ya berapa nomina kemampuannya nah sekarang kita kasih satu gambaran dimana kemampuan Bapak Ibu mampu gak kira-kira nambung segitu gitu ya jadi kita kita ikhtiarkan ini gitu ya Bapak Ibu ya nah lalu yang kedua kita berusaha menjawab panggilan kedua Allah yaitu panggilan kebaik 2 panggilan pertama apa Bapak Ibu panggilan Allah itu ada 3 selama kita hidup panggilan pertama adalah panggilan untuk kita sholat ya caranya dari apa caranya dari azan ketika berpemandang Allahu Akbar Allahu Akbar lalu kita datang untuk sholat kenapa karena kita dipanggil sama Allah sebagai umat muslim yang bertakwah yang mempunyai iman ketika Allah memanggil kita sholat ya kecuali Bapak Ibu ketika dipanggil gak sholat-sholat saya gak tau udah Bapak Ibu agamanya Islam KTP atau apa ya Bapak Ibu ketika dipanggil sama Allah kita datang untuk sholat Allahu Akbar Allahu Akbar jelas sekali panggilannya ya Allah memanggil pakai speker orang-orang di masjid di musholat di magis talim dipanggil kita untuk datang untuk sholat dan kita datang untuk menemaikan sholat panggilan kedua panggilan kebaik Tullah bagaimana caranya Bapak Ibu Allah memanggil panggilan kebaik Tullah kalian tau gak panggilan kebaik Tullah bagaimana caranya yang pertama mungkin waktu musim haji kemarin sebelum seminggu atau dua minggu lalu kita diundang walimatul safar walimatul safar atau walimatul haj walimatul umrah jenisnya kita diundang untuk kepada tetangga sama saudara yang mau pergi haji dan umrah nah itu adalah panggilan Bapak Ibu sebenarnya kadang-kadang ketika kita datang ke sana kita foto tusef itu pasang di tiktok ya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa nyusul ke Bapak Ibu mudah-mudahan secepatnya kita bisa nyusul ke Bapak Ibu cuma niat-niat toang gak ada yang namanya istriar berikutnya niat toang dipostin di sini karena apa mereka belum tahu ilmunya bagaimana pergi ke Bapak Ibu cuma tahu aja bagaimana niatnya doang bagaimana keinginannya doang mau ini mau itu tapi gak ada sesuatu yang dijalankan dan gak ada sesuatu yang dikorban dan bisa pergi di sana nah panggilan kedua Allah adalah seperti itu Bapak Ibu salah satunya salah satunya apalagi ketika kita mendengarkan pausia tentang Bapak Ibu gitu ya tentang umrah darah haji lalu hati kita tergetar dan kita merasa bersedih bahkan menangis nah itu panggilannya begitu kuat apalagi panggilannya mungkin dari mimpi ya mimpi kita datang ke Kaabah kita menutup Kaabah sampai kita menetaskan air mata gitu ya atau mimpi lagi orang tua pengen banget pergi ke Bapak Ibu ini bukan mimpi ini kenyataan ketika kita bicara datang ke rumah orang tua kita tanya gitu ya atau orang tua kita ngomong ngomong misalkan dek mama pengen banget pergi ke Bapak Ibu nah itu panggilan Bapak Ibu buat orang tua antum dan buat antum sendiri sebenarnya kalau itu disadari gitu ya nah itu adalah panggilan Bapak Ibu nah ketika panggilan itu datang bagaimana cara menjawabnya Bapak Ibu ya cara menjawabnya langsung terus tinggi kita Alhamdulillah diundang oleh Matul Safar gitu ya yang menda-menda untuk depan menyusur gitu ya rata-rata paling kayak begitu jawabnya ya Bapak Ibu ya nah saya kasih tahu saya kasih sharing gitu ya bagaimana cara menjawab panggilan Allah gitu ya ketika hati tergetar ketika kita diundang untuk oleh Matul Safar itu dipanggil sama Allah untuk menjadikan jawab Bapak Ibu yang pertama atau Bapak Ibu bikin pasporannya langsung 250 ribu bikin paspor langsung nyatin nyatin tahun depan sebelum paspor itu masa berlakunya habis Bapak Ibu bisa pergi umrah dan haji ke Bapak Ibu yang kedua Bapak Ibu ya bisa lakukan misalkan sedekah subuh setiap subuh ya Bapak Ibu sedekah dengan niat untuk menunaikan ibadah haji ibadah umrah lalu kemudian dengan sedekah jimat dengan niat ibadah haji dan ibadah umrah nyatin semuanya Bapak Ibu ya harus jelas sedekahnya itu untuk siapa untuk apa gitu ya nah kalau panggilan betulah datang itu seperti itu atau dengan apa lagi dengan mendaftar ke travel umrah karena semua travel umrah rata-rata menerima pendaftaran berapapun nilainya mulai dari 100 ribu sampai 5 juta Bapak Ibu untuk mendaftar pergi umrah atau pergi haji ya Bapak Ibu ya di malam ini bisa menjawab panggilan satu dan panggilan ke rahmatullah ya Bapak Ibu ya ya lalu apa lagi ya kami melakukan tabungan sobat ini agar semua orang bisa berkunjung ke Betulor dengan semudah-mudahnya cara ya seperti visi kami tadi secepat-cepatnya waktu dan sebaik-baiknya kondisi nah ini yang paling penting ya kami melakukan dakwah tabungan sobat ini agar tidak ada lagi rumah muslim yang berlindung dibalik faktor sosial faktor finansial faktor kemampuan pergi haji kan itu jika mampu saya gak mampu gitu ya saya berarti gak wajib mampu Bapak Ibu sebenarnya cuman Bapak Ibu tidak sadar kemampuan Bapak Ibu itu berapa gitu ya seberapa lalu faktor usia berlindung lagi disitu faktor pendidikan wah saya sekolah gitu ya jadi saya gak bisa lah saya untuk apa membuka travel umrah atau ngajak orang ke bayi tulang gitu ya nah faktor kepintaran lagi sama nih saya gak pintar ngomong gitu ya saya gak pintar ketemu orang atau apa gitu ya nah semua ini kita hilangkan Bapak Ibu kenapa ya karena kami punya cara yang efektif dan efisien yang membantu Bapak Ibu semua menunaikan ibadah haji umrah menuju bayi tulang sekaligus Bapak Ibu menjadi praktisi travel umrah nah ini Bapak Ibu jalan istriar yang kami lakukan Bapak Ibu ya nah program ini adalah dengan akad tak baru akad tolong menolong dalam kebaikan Bapak Ibu ya nah tujuannya apa tujuannya adalah tolong menolong dalam langkah membuat kebaikan untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslim yang telah mempunyai niat untuk menggunakan ibadah haji umrah tetapi terkendala dengan kebangan Bapak Ibu ya nah ini adalah tujuan utamanya daripada program tambingan suma nah kita bicara satu tujuan kami gambarkan satu ilustrasi sekarang sama Bapak Ibu misalkan pergi haji umrah itu pergi umrah ya kita bicara dulu 30 juta harganya nah 30 juta ini kalau kemampuan menabung kita 100 ribu per bulan artinya dibutuhkan waktu 300 bulan ya atau menuju 30 juta betul ya Bapak Ibu ya buka dikalinya nah 300 bulan itu sama dengan 25 tahun ini adalah faktanya ya kalau kemampuan kita 500 ribu artinya dibutuhkan waktu 60 bulan atau 5 tahun untuk menyentuh angka 30 juta ini adalah faktanya Bapak Ibu ya secara matematika manusia ya maka ini yang berlaku 100 ribu 25 tahun 500 ribu 5 tahun gitu ya Bapak Ibu ya lama banget ya kalau begini bisa pergi-pergi kita kan nah kalau kita bicara haji sekarang haji nabung 100 ribu kemampuan kita tapi kita mampu nabung 100 ribu ya logika manusia logika manusia mengatakan bahwa 100 ribu ini untuk menyentuh angka 300 juta butuhkan waktu 250 tahun atau 3 ribu bulan mampu gak umur kita sampai 300 tahun ya ternyata umur kita cuma 60an tahun gitu ya kalau bonus dari 63 tahun lebih berarti itu bonus jatuh-jatuhnya kalau kita kemampuan kita 500 ribu maka menyentuh angka 300 juta itu dalam waktu 50 tahun ini yang halitanya Bapak Ibu ya atau 600 bulan ada yang menyentuh angka tadi berapa untuk umur 25 tahun dan 5 tahun untuk haji ada yang 250 tahun ada yang 50 tahun ya nah ini kenyataannya realitanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menabung secara konvensional karena Bapak Ibu saat ini belum mampu untuk bisa bayar cash ya 30 juta belum mampu juga untuk bisa bayar program dan hati kalangan tapi kemampuan Bapak Ibu mengisikan hanya 100 ribu aja atau 500 ribu lakukanlah panggilan Allah dengan cara menjawabnya ini dengan kemampuan Bapak Ibu nah kalau kamu berpikir itu mah lama banget gak bisa pergi-pergi ke Baituloh ini emang saya kayak begitu ya solusi apa kalau dalam pikiran manusia ya dengan matematikanya manusia nah sekarang kalau kami hadirkan solusi sama Bapak dan Ibu waktu yang 5 tahun waktu yang 25 tahun 50 tahun 300 tahun tersebut bisa suaranya hilang suaranya hilang enggak ada suaranya terlempar dari Bapak Ibu bicara-saringan kurang bagus sudah kenal sepertinya koneksi internetnya Pak Ade suara saya terdengar Bapak Ibu jelas mungkin ya di perjalanan ya Pak Hacin terlempar nanti untuk yang belum bergabung di grup Sobat Wahid bisa di undang oleh pengundangnya jadi jadi di Wahid Raja Wisata ini sebelum Bapak Ibu melakukan transaksi atau akad muamala tabungan umroh haji solusi kita akan memberikan edukasi secara detail secara detail secara gamblang jelas tidak akan apa namanya berkah tiga transaksi muamala itu sebelum terjadi kesepakatan di antara kedua bulan jadi ada format aturan main yang harus disepakati terlebih dahulu oleh masing-masing kalau untuk program tabungan umroh haji sobat yang 10 bulan dan yang 20 bulan lalu bagaimana kalau yang satu kali langsung yang 5 juta boleh boleh-boleh saja tergantung kondisi kemampuan daripada finansial masing-masing jamaah seperti itu sampai di penjelasan yang terakhir ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu share screen dari Pak Ade boleh sambil bertanya Bapak-Ibu nanti bisa saya bantu ada Pak Nana Sudiana dari Cik Ijing Assalamualaikum Stahid ada Pak Imam G.H Assalamualaikum Wb Aduh Aduh jadi nanti insya Allah Bapak-Ibu terkota yang tes Bapak-Ibu tes suara sudah masuk lagi sudah masuk Bapak Ade sudah sudah Pak Haji oh sudah ya ini tiba-tiba kita putus ini itunya apa hotspotnya entang ya Bapak-Ibu ya kita coba masuk lagi entang jadi Tadi sampai setelah ini bukan Bapak-Ibu ya yang tertutup sampai setelah mana Bapak-Ibu Sampai sini Pak Haji Sampai sini ya Jadi kita sepakat bahwa Satu ilustrasi Satu fakta bahwa ketika Kita mampu memisikan 100 ribu Ataupun 500 ribu Menuju angka 30 juta Ataupun 300 juta Membutuhkan waktu 5 tahun 25 tahun 50 tahun dan 300 tahun Ini adalah kenyataan realita Matematikannya manusia ya Bapak Ibu Tapi kalau kami hadirkan Satu solusi dimana Semua masa itu bisa dipersingkat Hanya menjadi waktu 1 tahun aja Maksimal adalah waktu 5 tahun Bapak Ibu semua bisa pergi Dan bahkan mendapatkan penghasilan Ratusan juta rupiah Bapak Ibu mau aja atau mau banget Silahkan jawab di kolom komentar Belum saya lanjut Ya Bapak Ibu Mau banget Oke yang lain mana Bapak Ibu Mau gak nih Bapak Ibu Kalau gak mau saya akan lanjutin nih Bapak Ibu Oke kita lanjutin ya Bapak Ibu ya Nah jadi Ini ya Bapak Ibu ya Tabungan sombat Bisa memaksimalkan Dan mempersingkat Potensi Dimana waktu 5 tahun 25 tahun dan 50 tahun Bahkan 300 tahun Bapak Ibu menambung Hanya dipersingkat menjadi 1 tahun sampai 5 tahun aja Paling Paling telat ya Bapak Ibu semua bisa pergi haji Dan umrah kebetuloh Bahkan bukan cuma pergi haji doang nih Bapak Ibu dapat penghasilan Ratusan juta rupiah Nah ya Ini programnya sebenarnya Sangat sederhana Seperti apa programnya Oke kita berdah dulu Yang 500 ribu ya Bapak Ibu ya Yang 500 ribu ini Pertama Bapak Ibu Mengisi formulir pendaftaran dulu Ya mengisi formulir pendaftaran Lalu Bapak Ibu buka rekening Di Bank Mu'amalat Kita Whatsapp Nanti Panduannya Bagaimana cara buka rekening Di Bank Mu'amalat Ya Ini Bapak Ibu buka sendiri ya Kita cuma kirim panduannya Melalui Whatsapp Di handphone bukannya Bapak Ibu tidak harus Datang ke Bank Mu'amalat Jadi melalui handphone aja Bapak Ibu sudah bisa Buka rekening Bank Mu'amalat Ya Handphone Iphone Ataupun handphone Android Bisa semuanya Bapak Ibu ya Nah setelah buka Bapak Ibu dapat Nomor rekening nanti Dan nomor rekening itu Atas nama Bapak dan Ibu Nah setelah itu Bapak Ibu setar 100 ribu Untuk mengaktifkan Ya Nah Bapak Ibu sudah dapat Yang punya Sudah punya Nomor rekening Bank Mu'amalatnya Nah semua dalam sebulan Itu mungkin bisa ratusan Yang nabung Yang buka rekening Bank Mu'amalat Lalu kita kumpulkan 10 orang Dalam satu grup Ya kita kelompokkan Satu grup Ada 10 orang Isinya Yang masing-masing orang Nabung 500 ribu Selama 10 bulan Nah setelah dikelompokkan Kita kirimkan Surat Kesepakatan Kepada jamaah Dengan akad tabaru Namanya ya Bapak Ibu ya Surat kesepakatan Dengan akad tabaru Dimana Salah satu Tabarunya Adalah Travel Umroh Memberikan Hak bisnis Kepada Bapak Ibu Yang nabung Secara gratis Karena Sejatinya Hak bisnis ini Bapak Ibu bayar Ke kami Tapi dalam hal ini Tabarul Travel Umroh Memberikan secara Gratis Hak bisnisnya Ketika Bapak Ibu Ikut program Tabungan yang 500 ribu Lalu Di surat kesepakatan itu Isinya Salah satunya Ada sekitar 12 sampai 15 Pasal Saya lupa Ada berapa Setiap tanggal 30 atau tanggal 1 Dikocok Seperti arisan Bapak Ibu Akan Mendapatkan Jata DPU Duluan itu Siapa nanti Ketika dikocok Ya Bapak Ibu ya Jadi program ini Adalah program Untuk Mendaftar dulu Ya Mendaftar Dengan cara DPU Kekami DPU Karena apa Ya karena Bapak Ibu harus Daftar dulu Untuk bisa dipanggil Ya Bapak Ibu ya Inilah kunci yang kedua Langkah yang kedua Ketika kita ingin Dipanggil sama Allah Kita harus Mendaftar terlebih dahulu Ya Jadi dapat Jata DPU Untuk dikocok Setiap bulannya Ada 10 orang Yang nabung Dalam jangka waktu 10 bulan Yang nabungnya Masih-masih 500 ribu Nah lalu kemudian Tabungan 10 bulan Ini berakhir Maka JP yang masuk Semuanya adalah 5 juta Bapak Ibu ya Kalau Bapak Ibu Ingin lebih cepat Lagi pergi Haji dan umro Serta mendapatkan Penghasilan Ratusan juta rupiah Cukup preferensikan Minimal 10 orang Aja yang nabung Bapak Ibu 10 orang yang nabung Maka Bapak Ibu Bisa dapat 300 umro Dan lain-lain Tadi ada 5 poin Oke kita lanjut Kita pedang lagi Nah ini manfaatnya Daripada tabungan sobat Itu apa Yang pertama Ya Bapak Ibu ya Ketika Bapak Ibu Ikut menabung Maka Bapak Ibu Mendapatkan Franchise Lisensi Hak bisnis Travel umro Sebagai perwakilan Daerah Kalau yang 500 ribu Karena kita punya Ada 5 perwakilan Namanya kita Untuk bergabung Menjadi mitra Dan Bapak Ibu Sudah dari Tingkatkan ketiga Disini ya Perwakilan daerah Ya Ikut yang 500 ribu Bapak Ibu juga dapat Lisensi hak bisnis Produk kecantikan Dan kesehatan Yang kami sudah Bekerjasama langsung Dengan pabriknya Ya Dapat online Atau offline Support system Untuk pembinaan Dan training Jadi Bapak Ibu Menabung Untuk haji umro Sekaligus Kita berikan Support system Bapak Ibu Menjadi mitra Kita bina Melalui Support system Dan training Yang kita adakan Yang berbayar Ataupun yang gratis Nantinya Ya Lalu online Atau offline Majlis Selindu Baitulah Untuk percepatan Pematapan Haji dan Umroh Ya Online-nya Seperti ini Kita melakukan Zoom-zoom Offline-nya Kami akan datang Ke kota Bapak dan Ibu Ya Untuk mengadakan Majlis Selindu Baitulah Ya Kami akan datang Kesana Menjelaskan Konsepnya Secara langsung Kepada Bapak dan Ibu Kalau Bapak dan Ibu Berkomitmen Untuk bisa Berhasil Dan sukses Di bisnis Selatan Lalu apa Terdaftar Sebagai Mistra Resmi Wahid Jadi ketika Bapak Ibu Nabung Bapak Ibu Menjadi mitra Sekaligus Mendapatkan Lisensinya Nah Kami dari Wahid Akan mengeluarkan SK Surat Terputusan Sebagai Perwakilan Lalu ada Sertifikat Kemitraan Lalu ada Sertifikat Niatnya Haji Lalu kemudian Ada MOU-nya Lalu ada Desain Kartu Namanya Lalu ada Desain Brosurnya Lalu ada Desain Panduknya Lalu ada Desain Yang lain Bapak Ibu Dapat itu Semua Termasuk Perjajian Kerjasama Di atas Matrai Karena Bapak Ibu Bergabung Sebagai Mitra Kita Sebagai Perwakilan Kita Jadi kita Harus Meneluarkan SK Dan itu Resmi Hukumnya Di mata Agama Dan mata Hukum Lalu Mendapatkan Umroh gratis Dari hasil Referensi 25 juta Dari hasil Referensi Produk Kesehatan 3 juta Dari hasil Referensi Dan benefit Lainnya Untuk Tabungan Haji Selain Tabungan Haji Bisa Untuk Tabungan Masa Depan Bisa Untuk Tabungan Pendidikan Selain Dapat Ini semua Bapak 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 Dengan Ambulan 500 Selama 10 Bulan Dapat Bonus Bonus Banyak Ada E-book Marketing Langit Dan Marketing Bumi Nilainya 500 Template Portpoint Untuk Desain Bronsur Dan lain Sebagainya Nilainya 500 Ribu Ada Template Excel Rencana Anggaran Bulanan Karena Kami Membina Mitra Dan Memberikan Training Untuk Bisa Menjadi Penusaha Travel Uroh Tentunya Harus Finansial Planning Kita Punya Programnya Dalam Excel Dimana Ada Pengeluaran Pemasukan Raca Kas Penjualan Bukan ada E-voice Bisa dicetak Disitu Dan lain Lalu Ada juga Laporan Excel Laporan Pualan Pribadi Ada juga Disini Ini Konsepnya Seperti Apa Nambungnya 500 Oke Kita Bedah Secara Bersama Ini Konsepnya Seperti Ini 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 Dana Ini Ada Dana Ada Dana Pesertanya Sepuluh Orang Ada Dana Tabarunya Adalah 500 Ribu Per Bulan Silahkan Bapak Zoom Maksudnya Diperbesar Kalau tidak Kelihatan Lama Menambung Kurang lebih Sepuluh Bulan Yang Menambung Disini Ada Sepuluh Orang Ada Namanya Si A Namanya Si B Si Sampai Si J Dan Tabarunya Masing-masing Orang Itu 500 Ribu Bapak Ibu Setelah Mereka Buka Rekening Tabungan Tadi Bang Amal Lalu Diakpan Pengocokan Maka Setiap Bulan Terkumpul Itu Dana Tabarunya 5 Juta Bapak Ibu Masing-masing Nabung 500 Ribu 10 Orang Maka Setiap Bulan Ada Dana Tabarunya 5 Juta Nah Ini Dikocok Siapa Yang Mendapatkan Dana Tabarunya 5 Juta Ini Yang Akan Digunakan Untuk Yatah DP Haji Umroh Contoh Ada Si A Ada Si B Ketika Dikocok Si B Namanya Keluar Sehingga Si B Berhak Mendapatkan Jatah DP Haji Umroh Sebesar 5 Juta Dari Wahid Raja Wisata Akan Membuatkan Kuitansi Resmi Kuitansi Resmi Bahwa Si B Ini Sudah Masuk Jatah DP Haji Umroh Sebesar 5 Juta Si B Ini Ketika Bergabung Mengikuti Program Ini Di Wahid Diajak Sama Si A Sebagai Referensinya Apa Yang Dikasih Si A Si A Dapat Apa Si A Ini Akan Ditransfer Ujroh Sama Wahid Raja Wisata Atau Komisi Sebesar 3,2 Juta Kecil Apa Gede Bapak Ibu Ngajak Orang Nambung 500 Setiap Bulan Dicicil Selama 10 Bulan Bisa Jadikan Usaha Lalu Ngajak Orang Dapat Komisi 3,2 Juta Bapak Ibu Kecil Apa Gede Bapak Ibu Coba Hitung Omset 5 Juta Dapat Komisinya 3,2 Juta Berapa Persen Bisnis Apa Yang Masih Komisi Sebesar Itu Payout Sebagai Ilustrasi Bapak Ibu Jualan Rumah Jadi Makhla Rumah Satu Neliar Komisinya Berapa 2,5 Persen Bapak Ibu Paling Gede 5 Jualan Satu Neliar Banyak Nggak Orang Yang Punya Satu Meniar Ada Nggak Banyak Nggak Itu Sebagai Ilustrasi Bapak Ibu Jualan Apa Lagi Banyak Pokoknya Jualan Tapi Disini Bapak Ibu Jualan Hanya 500 Ribu Setiap Bulan Selama 10 Bulan Dan Ini Bukan Konsumtif Ini produktif Karena Bapak Ibu Nabung Dan Duitnya Tidak Hilang Duit Ini Sebagai DP Di Kami Selain Bapak Ibu Nabung Bapak Ibu Dapat Hak Bisnis Dan Duitnya Tidak Hilang Tidak Hangus Ya Bapak Ibu Ya Tapi Ada Masuk Sebagai DP Nah Si A Ini Yang Ajak Si B Dapat Komisi Sebesar 3,2 Juta Tapi Di Breakdown Ya Bapak Ibu Ya Breakdown Apa Ada Tiga Alokasi Dana Yang 2,4 Juta Ditransfer Kerekening Buah Malatnya Si A Yang Pertama Kali Dibuka Ya Ditransfer Ke situ 2,4 Juta Itu Sebagai Dana Tabungan Bapak Dan Ibu Dan Itu Dikunci Tidak Bisa Diambil Sampai Pertama Kali Bapak Ibu Berhasil Pergi Umroh Melalui Dana Tabungan Itu Setelah Itu Baru Kita Buka Rekening Ya Terus Apalagi Alokasi Yang Kedua Bapak Ibu Akan Ditransfer 500 Ribu Ke Rekening Bapak Dan Ibu Yang Lain Punya BCA BRI Atau Yang Lainnya Nah Itu Buat Biaya Operasional Bapak Dan Ibu Ya Buat Bapak Ibu Kudili Bensin Biaya Bensin Biaya Toll Dan Yang Lain Karena Apa 2,4 Jutanya Masih Dikunci Sampai Bapak Ibu Pergi Umroh Dulu Sama Wahid Jadi Wisata Jadi Kami Berikan Komisi 500 Yang Bapak Ibu Bisa Pergunakan Secara Baiknya Kondisi Bisa Tercapai Nah Ini Jadi Dapat 3,2 Juta Di Breakdown Langsung 2,4 Juta Di Transfer Bank Amalat 500 Rp Di Transfer Ke Bank Bapak Dan Ibu Yang Lain 300 Rp Dalam Bentuk Produk Kesehatan Target Berapa Orang Untuk Bisa Mendapatkan 5 Poin Tadi Lisensi Bisnis Gratis Pergi Umroh Gratis Ruang Saku 5 Juta Produk Kesehatan 3 Juta Dan Tabungan Haji Bapak Ibu Targetnya Hanya 10 Orang Bapak Ibu Kerjalah Di Perusahaan Bapak Dan Ibu Di Pendapatan Utama Bapak Dan Ibu Tapi Buatlah Satu Usaha Sampingan Di Sini Untuk Memperbesar Pendapatan Tadi Karena Tadi Kita Bicara Di Awal Pendapatan Kita 3 Juta Pengeluaran Kita 5 Juta Pendapatan Kita 5 Juta Pengeluaran Kita 7 Juta Pendapatan Kita 10 Juta Pengeluaran Kita 12 Juta Karena Kita Cuma Punya Satu Sumber Pendapatan Di Situ Sehingga Solusinya Bapak Ibu Harus Mencari Sumber Pendapatan Lain Tidak Ada Lagi Harus Mencari Sumber Pendapatan Lain Tanpa Menggagu Pekerjaan Utama Bapak Dan Ibu Sepakat Kita Untuk Ini Kita Sepakat Dulu Bapak Bapak Ibu Harus Mencari Sumber Pendapatan Lain Kendaraan Yang Tepat Yang Saat Ini Bapak Ibu Mampu Untuk Melakukannya 500 Rp Bapak Ibu Akan Dapat Tabungan Mengajak Orang 500 Rp Dapat 3,2 Juta Dan Ini Besar Sekali Bapak Ibu Sedangkan Bapak Ibu Cuma Punya Target 10 Orang Aja Sumur Hidup Bapak Ibu Kita Bicara Sumur Hidup Bapak Dan Ibu Bapak Ibu Cuma Nyari 10 Orang Kerja Bagi Aja Tinggal Satu Tahun Bisa Dapat 10 Orang Di Tahun Kedua Bapak Ibu Bisa 100 Umroh Dapat Semua Penghasilan Lagi 10 Orang Bapak Ibu Bisa Dapatkan Dalam Waktu Dua Tahun Di Tahun Ketiga Bapak Ibu Bisa Bagi Haji Dan Umroh Dalam Bisa Bapak Ibu Pergi Ke Berjual Dengan Cepat Tiga Kenapa Bisa Pergi Umroh Dari Komisi Itu Contoh Dari 10 Orang Itu Jadi Bapak Ibu Ketika Dapat 10 Orang Ujroh Tadi 2,4 Saya Bilang Yang Dibreakdown 3,2 Juta Tapi Dibreakdown 2,4 Juta Artinya Bapak Ibu Dapat Ujroh 2,4 Juta Dikaren 10 Orang Jadi Bapak Ibu Punya Dana Tabungan Sebesar 24 Juta Dari Hasil Ujroh Dimana Bapak Ibu Mereferensikan 10 Orang Plus Dana Tabungannya Sia Dana Tabungan Bapak Ibu Karena Ikut Nabung Juga Untuk Nyata DPH Jumroh 5 Juta Nilainya Berarti Bapak Ibu Punya Dana Tabungan 24 Juta Ditambahkan 5 Juta Total 29 Juta Alhamdulillah Cukup Untuk Bisa Pergi Umroh Bersama Wahid Raja Wisata Karena Saat Ini Wahid Raja Wisata Harga Umrohnya 28 9 Juta Kalau Kurangi Bapak Ibu Tinggal Nambah Aja Pengen Pilih Paket Yang Lebih Tinggi Harganya Atau Lebih Mahal Silahkan Tapi Tinggal Tambah Biaya Lalu Apa Lagi Yang Dapatkan A Yang B Bapak Ibu A Dapatkan Uang Saku Sebesar 500 Tadi Yang Ditransfer Ke Rekening Bapak Ibu Yang Lain Jadi 500 Dikali 10 Orang 500 Ibu Kali 10 Orang Sehingga Bapak Ibu Punya Uang Saku 5 Juta Dan Produk Kesehatan Dari 300 Ibu Dikalikan 10 Orang Senilai 3 Juta Ini Kita Ilustrasikan Bapak Ibu Dapat Orang Di Bulan Pertama 2 Orang Bulan Kedua 2 Orang Sampai Bulan Kelima Bapak Ibu Dapat 10 Orang Ketika Bapak Ibu Mereferensikan Dalam Waktu 5 Bulan Bapak Ibu Dapat 10 Orang Insya Dalam 1 Tahun Itu Bapak Ibu Bisa Pergi Omono Gratis Selain Pergi Omono Gratis Bapak Ibu Akan Mendapatkan Dana Tabungan Haji Plus Haji Furoda Kita Bicara Bukan Haji Reguler Yang Nilai 25 Juta Tapi Kita Bicara Haji Yang Nilainya 200 Sampai 300 Juta Yang Bapak Ibu Bisa Dapatkan Dalam Waktu 2 Tahun Sampai 5 Tahun Pah Iklat Yang Penting Target Mencari 10 Orang Dengan Secepat Cepat Waktu Ini Kuncinya Bapak Ibu Ini Tabungan 500 Sekarang Kalau Kita Bicara Tabungan 500 Ini Breakdown Total DP Haji Yang Masuk Dari Setiap Jamaah Sebesar 5 Juta Jadi Dibuat Satu Grup 10 Orang Semua Orang Akan Mendapatkan Jatah DP Haji Umroh Sebesar 5 Juta Dan Itu Semua Diberikan Satu Kuitansi Ketika Sudah Masuk DP Haji Umroh Semua Orang Ini Juga Akan Dikirimkan Perlengkapan Umroh Popernya Lalu Kain Ikhram Mukenanya Dan Lain Lain Semua Perlengkapan Umroh Yang kita Kirim Ketika Nanti Dalam Satu Preable Arisan Sudah Dapat Semuanya Di Bulan Ke 10 Semua Kita Kirimlah Program Kita Kirimlah Perlengkapan Umroh Lalu Gratis Umroh Dengan Perhitungan Sudah Saya Jelaskan 10 Orang Target Kali 2,4 Juta Plus Dana Tabungan Bapak Dan Ibu 5 Juta Jadi Punya Dana Tabungan 29 Juta Bisa Pendidikan Nah Ini Juga Bisa Disini Tapi Kita Tidak Bisa Untuk Sekarang Kita Tidak Bisa Jabarkan Sekarang Satu Per-satu Bapak Ibu Jangan Semuanya Kita Bongkar Dulu Jadi Bapak Ibu Target Nanti Kalau Udah Nyari 10 Orang Saya Buktikan Kepada Bapak Dan Ibu Poin Kelima Ini Benefit Tabungan Untuk Haji Plus Dan Saya Bisa Buktikan Ini Satu Ibu Bahwa Dalam Waktu 3 Sampai 52 Sampai 5 Tahun Bapak Ibu Pergi Haji Semua Bisa Pergi Haji Semua Yang Haji Haji Plus Selain itu Bapak Ibu Juga Punya Dana Masa Depan Selain itu Punya Dana Pendidikan Dan Saya Bisa Buktikan Ini Perhitungan Yang Bebas Dari Masyir Goror Ribad Dan Batil Dan Bisa Dibuktikan Secara Transparan Hitungannya Kalau Saya Ingkar Atau Saya Dusta Saya Kembalikan Semua Dut Bapak Dan Ibu Masuk Untuk Poin 5 Ini Nanti Kita Bongkar Belakangan Bapak Ibu Sekarang Pertanyaannya Bapak Ibu Kalau Kita Punya Impian Yang Menjadi Satu Kewajiban Kita Untuk Menyempurnakan Rukun Islam Yang Kelima Saya Ngetanya Sama Bapak Ibu Dari Ketiga Solusi Yang Saya Solusi Menabung 500 Perbulan Selama 10 Bulan Yang Kira-kira Saat Ini Bisa Masuk Dalam Rencana Berdasarkan Kemampuan Bapak Dan Ibu Itu Yang Mana Poin Satu Poin Dua Atau Poin Tiga Coba Silahkan Bapak Ibu Jawab Sebelum Saya Lanjut Jawab Di kolom Komentar Bapak Ibu Solusinya Yang Mana Saat Ini Bapak Ibu Mampu Ya Silahkan Poin 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 Tiga Siapa Lagi Yang Jawab Bapak Ibu Ayo Ini Ada Ada 18 Orang 16 Orang Silahkan Bapak Ibu Jawab Poin Poin Tiga Solusi Menabung 500 Ribu Kita Langsung Meralih Jadi Kira-kira Banyak Yang Jawab Mampu 500 Ribu Ini Masih Banyak Yang Tidak Menjawab Hanya Ada Tiga Orang Saja Ada Poin Satu Dan Poin Tiga Ada Yang Mampu Secara Tunai Ada Yang Mampu Menabung Mungkin Yang Tidak Menjawab Bingung 500 Masih Belum Mampu Atau Apa Saya Tidak Tidak Sekarang Mungkin Bapak Ibu Masih Berlindung Di balik Kata-kata Mampu Untuk Bisa Menjawab Untuk Bisa Menjawab Panggilan Allah Solusinya Yang Mana Sekarang Saya Berikan Solusi Yang Terakhir Sekarang Akatnya 500 Tapi Akatnya 100 Ribu aja Bapak Ibu Cukup Nabung 100 Ribu Nabungnya Selama 12 Bulan Gitu Ya Caranya Sama Tadi Dikelompokkan Juga Nabungnya Tapi 12 Bulan Di Sini Kalau Tadi 500 Ribu Nabungnya 10 Bulan Tapi Kalau 100 Ribu Nabungnya 12 Bulan Dan Isinya Ada 12 Orang Jadi Nanti Bapak Ibu Dikocok Setiap Bulan Nah Jata DP Haji Umrohnya Hanya 1,2 Juta Saja 1,2 Juta Saja Jata DP Haji Umrohnya Nah Jadi Ketika Dikocok Kalau Yang Tadi 500 Ribu Jatanya Masuk DP Haji Umroh Sebesar 5 Juta Kalau 100 1,2 Juta Saja Nah Target Yang berapa Untuk Bisa Mendapatkan Semua Itu Tadi Umroh Beratis Dan Tabungan Haji Dan Yang 100 Ribu Bapak Ibu Punya Target Cari 40 Orang Aja Cari 40 Orang Insya Bapak Ibu Dapat Semua Benefit Yang Kami Sebutkan Tadi Hak Bisnisnya Kalau Yang 100 Ribu Bapak Ibu Terdaftar Sebagai Perwakilan Kota Tadi Ingat Kalau Yang 500 Ribu Terdaftar Sebagai Perwakilan Wilayah Tapi Kalau Yang 100 Ribu Bapak Ibu Terdaftar Sebagai Perwakilan Kota Saja Nah Ini Benefitnya Semua Dapat Omroh Gratis Produk Kesehatannya Beda Ada 12 Juta Ini Dari Mana Hasilnya Ini Lebih Sama Tadi Jadi Bapak Ibu Nabung Si A Dan Si B Sampai Si L Ada 12 Orang Lalu Kemudian Si B Keluar Namanya Ketika Dikocok Nah Wali Teraja Wisata Akan Mengeluarkan Kuitansi DP Haji Umroh Sama Si B Untuk Si B Sebesar 1,2 Juta Si A Si A Ini Akan Dapat Wijroh Atau Komisi Sebesar 1 Juta Bayangkan Bapak Ibu Hanya Mencari Omset Orang Yang Nabung 100 Ribu Selama 12 Bulan 1,2 Juta Doang Omset Jualan Bapak Dan Ibu Tapi Komisinya 1 Juta Lebih Lebih Dari 80% Keuntungannya Kita Berikan Hanya Mengajak Orang Nabung 100 Ribu Selama 12 Bulan Ketika Si B Keluar Namanya Maka Bapak Dan Ibu Dapat 1 Juta Yang Mereferensikan Tapi 1 Juta Ini Breakdown 700 Ribu Ditransfer Ke Rekening Bang Amalat Bapak Dan Ibu Ke Si A Ini Dan 300 Ribu Dalam Bentuk Produk Kesehatan Target Berapa Target Kalau Yang Nabung 100 Ribu Mencari 40 Orang Saja 40 Orang Total Jadi 28 Juta Karena Kita Kasih 700 Tadi Bapak Ibu Yang Ajak 700 Rp 40 Orang 28 Juta Plus Dana Tabungan Haji Bapak Dan Ibu Atau DP Yang Sudah Masuk 1,2 Juta Jadi Ada 29,2 Juta Cukup Untuk Menurut Diwai Teraja Wisata Segitu Terus Dari 40 Orang Bapak Ibu Dapat Produk Kesehatan Kita Berbeda Di Bapak Ibu Dapat 40 Orang Kali 700 Berarti 28 Juta Plus 1,2 Juta 29,2 Juta Lalu Kemudian Bapak Ibu Dapat Tabungan Dapat Produk Kesehatan Sedilai 12 Juta Dari 300 Ribu Produk Kesehatannya Dikalikan 40 Orang Yang Bapak Ibu Rekrut Jadi Dapat Produk Kesehatan Sedilai 12 Juta Lalu Ulang Tabungan 80 Juta Dalam Perhitungan Dari 40 Orang Yang Bapak Ibu Ajak Dan Satu Persatu 40 Orang Ini Pergi Ke Baitulah Maka Kami Mengasih Punya Hutang Sebesar 2 Juta Sama Bapak Dan Ibu Jadi Dikalikan 2 Juta Dikalikan 40 Orang Jadi Pada Tabungan Bapak Dan Ibu Sebesar 80 Juta Dari Mana 2 Jutanya Dari Komisi Ujroh Sebesar 3 Juta Kalau Bapak Ibu Berhasil Mengajak Orang Untuk Umroh Kesti Kita 3 Juta Ini Kita Breakdown Komisinya 1 Jutanya Kita Berikan Di Awal Ketika Masuk DP 2 Jutanya Ketika 40 Orang Pergi Ke Baitulah Jadi Dapat Tabungan Lagi Disitu Dan Poin Kelima Juga Sama Nanti Kita Berdah Belakangan Setelah Berhasil Merevalasikan Orang Dan Bapak Ibu Merasakan Benefit Dari Komisi Yang Kami Berikan Kepada Mitra Yang Bergabung Jadi Ada Lima Perwakilan Ada Lima Jenjang Perwakilan Di Wahid Raja Wisata Yang Pertama Jenjangnya Apa Perwakilan Eksekutif Komisinya Sebesar 1 Juta Sampai 2 Setengah Juta Perjamaah Lalu Ada Perwakilan Kota Komisinya Sebesar 3 Juta Perjamaah Ada Perwakilan Daerah Komisi Yang Bapak Ibu Dapatkan 3,2 Juta Perjamaah Perwakilan Wilayah 3,5 Juta Ada Perwakilan Provinsi Atau Cabang Ada Bonus Royalty Sebesar 100 Ribu Perjamaah Kita Bedah Bapak Ibu Dan Bonus Bulanan 10 Juta Per 25 Jamaah Ini Kalau Bapak Ibu Bergabung Sebagai Perwakilan Eksekutif Tidak Ada Biaya Lisensi Disini Gratis Bapak Ibu Gratis Lalu Tapi Bapak Ibu Akan Bisa Mendapatkan Komisi Nantinya Sebesar 1 Juta Sampai Dengan 2 Setelah Juta Tergantung Perwakilan Kota Yang Memberikan Komisinya Kepada Perwakilan Eksekutif Ini Tidak Ada Biaya Lisensinya Gratis Disini Yang Bapak Ibu Yang Kedua Bapak Ibu Bergabung Sebagai Perwakilan Kota Dengan Komisinya Dapatnya 3 Juta Perjamaah Ini Ada Lisensi Bapak Perwakilan Kota Sebesar 3 Juta Ketami Dari Duit Cangus Bapak Ibu Masuk Sebagai Perwakilan Kota Bayar 3 Juta Bayar Franchise Ketami Tapi Disini Kita Berikan Tabaru Kepada Bapak Dan Ibu Bapak Ibu Tidak Perlu Bayar 3 Juta Bapak Ibu Hanya Cukup Ikut Program Tabungan Yang 100 Ribu Sebulan Selama 12 Bulan Desensi Ini Kita Berikan Secara Gratis Kepada Bapak Dan Ibu Sebagai Perwakilan Kotanya Cukup Ikut Program Yang 100 Ribu Tadi Ada Lagi Di Atasnya Perwakilan Daerah Komisinya 3,2 Juta Setiap Kali Bapak Ibu Mengajak Jamaah Yang Yang Kita Berikan Komisi 3,2 Juta Dan Untuk Menjadi Perwakilan Daerah Ada Lisensi Yang Harus Dibayar Bapak Dan Ibu Sebesar 7,5 Juta Dan Ini Duit Angus Kalau Bapak Ibu Berdabung Kami Menjadi Perwakilan Daerah Tanpa Melalui Program Tabungan 7,5 Juta Bayarnya Tapi Kita Berikan Tabaru Di Sini Kebaikan Kepada Bapak Dan Ibu Cukup Menabung 500 Ribu Setiap Bulan Selama 10 Bulan Ikut Program Tabungan Sobat Kita Bapak Ibu 7,5 Juta Ini Tidak Harus Bayar Lagi Jadi Sudah Free Biaya Lisensinya Lalu Kemudian Komisi Perwakilan Wilayah 3,5 Juta Ini Ada Lisensi Bisnis 10 Juta Tapi Saat Ini Kami Tidak Buka Tabaru Di Sini Hanya Perwakilan Kota Dan Perwakilan Daerah Saja Yang Bapak Ibu Ketika Pertuan Tabungan Maka Itu Digratiskan Tapi Perwakilan Wilayah Bapak Ibu Harus Upgrade Dengan Membayar Biaya Lisensi Sebesar 10 Juta Nah Ini Ada Bonus Royalty Atau Bonus Rekomendasi Sebesar 100 Ribu Perjamaah Apapun Jenis Perwakilan Bapak Ibu Yang Dipilih Yang Bergabung Sama Kami Perwakilan Kota Daerah Provinsi Atau Wilayah Bapak Ibu Akan Dapat Komisi Royalty Sebesar 100 Ribu Perjamaah Seperti Apa Sih Pade Komisi Royalty Ini Contoh Si A Ini Bergabung Lalu Presentasi Kepada Ustadz Atau Kepada Habib Atau Kepada Kiai Atau Kepada Toko Masyarakat Dan Orang-orang Tersebut Yang Diajak Oleh Si A Ini Bergabung Di Wai Teraja Wisata Ternyata Jamaah Ratusan Ribuan Setiap Tahun Ya Bapak Ibu Dalam Sebulan Jamaah 100 Berarti Setiap Tahun 1200 Nah Dari Jamaah Yang Didapatkan Oleh Si Ustadz Tadi Karena Ustadz Tadi Referensi Bapak Dan Ibu Maka Bapak Ibu Tetap Akan Selalu Dapat Komisi Atau Bonus Royalty Sebesar 100 Ribu Perjamaah Dari Jamaah Yang Didapatkan Oleh Si Ustadz Tadi Kalau Dia Dapat 1000 Orang Dalam Setahun Bapak Ibu Dapat Pasif Income 100 Juta Gede Karena Dapat 100 Ribu Perjamaah Bonus Royalty Atau Pasif Income Disini Nah Ini Adalah Tadi Ujrah Yang Diberikan Oleh Wahid Bapak Ibu Sebesar 100 Ribu Ini Ada Bonus Bulanan Kalau Bapak Ibu Mendapatkan 25 Orang Perbulan Kuncinya Adalah 25 Orang Kalau Kurang Dari Itu Gimana Dapat Komisinya Tidak Cair Jadi 25 Orang Selama Sebulan Di Bulan Yang Sama Maka Bapak Sebesar 10 Juta Berlaku Kelipatan Kalau Bapak Ibu Ngajak 100 Orang Dan Berangkat Di Bulan Yang Sama 100 Orang Itu Dapat 10 Juta Dikali 4 Karena Kelipatan 25 Jadi Bapak Ibu Dapat Bonus Bulanan Sebesar 40 Juta Per 25 Orang Kalau Kurang Tidak Bisa Keluar Komisinya Ada Bonus Tahunan Kalau Bapak Ibu Dapat Kurang Lebih 250 Jamaah Pertahun Akan Dapat Bonus Mungkin Ada Umro Gratis Mungkin Dapat Motor Dapat HP Dapat Uang Tuna Dapat laptop Sebagainya Ini Bonus Tahunan Ada Juga Bonus Berkah Bonus Berkah Ini Apa Bonus Berkah Misalkan Bapak Ibu Closing Di 100 Ibu Atau Bonus Berkah Orang Yang Ikut Program Tabungan Semua Akan Di Undi Setiap Setahun Sekali Setahun Sekali Di Undi Dan Mereka Akan Mendapatkan Unlo Gratis Jadi Undian Tersebut Dalam Program Bonus Berkah Nah Inilah Yang Kita Berikan Kepada Bapak Dan Ibu Semuanya Bapak Ibu Oke Semua Sudah Kita Jelaskan Sama Bapak Dan Ibu Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Terakhir Sebelum Masuk Ke Pertanyaan Bapak Ibu Sesi Terakhir Ini Take Your Dream Jadi Sebuah Mimpi Sarana Dan Prasarana Untuk Mencapai Mimpi Sudah Kami Jelaskan Dan Sudah Disiapkan Serta Difasilitasi Oleh Wahid Wajah Wisata Sekarang Tinggal Keberanian Bapak Dan Ibu Melangkah Bersama Wahid Wajah Wisata Karena Bisnis Dan Konsep Wahid Wajah Wisata Sangat Sederhana Sangat Aman Untuk Dijalankan Dan Konsep Ini Menjadikan Setiap Orang Bisa Menunaikan Ibadah Haji Dan Umroh Dalam Waktu 12 Bulan Jadi Setiap Orang Juga Punya Kesempatan Yang Sama Untuk Sukses Setiap Orang Berhak Untuk Merubah Hidup Dan Kehidupannya Menjadi Lebih Baik Dan Setiap Orang Saling Menseja Trang Dadah Bapak Ibu Gitu Saja Bulu Anda Daftar Dikirim Link Pendaftaran Saya Kembalikan Kepada Ustaz Sopyan 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 Baik Jazak Kepada Pak Ada Yang Sudah Cukup Sangat Jelas Atau Kurang Jelas Penjelasannya Walaupun Banyak Kendala Teknis Kita Akan Memberikan Penjelasan Seperti Ini Dengan Diskusi Yang Niter Setiap Mekan Dua Kali Selasa Malam Dan Jumat Malam Khusus Bagi Calon Jamaah Haji Umar Tabungan Sopran Ataupun Yang Sudah Bergabung Menabung Bapak Ibu Artinya Akan Terus Terjadi Edukasi Seperti Itu Maaf Oke Kita Bacakan Pertanyaan Pertanyaan Sebelumnya Ada Ada Beberapa Pertanyaan Yang Terlewat Dari Bapak Imam GH Sudah Ada Yang Merangkat Umroh Belum Pakai Program Alhamdulillah Untuk Umroh Ini Kita Belum Pak Karena Baru Akan Dilancing Nanti Di Bulan Agustus Program Ini Baru Diperkenalkan Di Bulan Lima Bulan Lalu Artinya Memang Baru Sangat Baru Sekali Seperti Itu Ada Pun Kalau Untuk Jama Umroh Program Korpor Atau Program Dari Perusahaan Klien Dari Wahid Raja Wisata Sudah Ada Jama Umroh Dari PT Alpha Seperti Itu Oke Pertanyaan Dari Pak Imam Pak Imam G.H. Pak Imam Maaf Sudah Ada Yang Berangkat Umroh Belum Belum Pak Program Ini Jadi Seperti Tadi Saya Klaim Kita Sudah Klaim Bahwa Program Ini Pertama Kali Ada Di Indonesia Mungkin Pak Imam Profasi Travel Umroh Ataupun Jamaah Dan Belum Dijalankan Oleh Travel Apapun Sekarang Kami Menjelaskan Sebagai Satu Ilustrasi Sebagai Satu Solusi Dan Kami Berharap Orang-orang Seperti Pak Imam Menjadi Contoh Yang Pertama Kali Menjalankan Program Ini Yang Berhasil Pergi Ke Bayi Tula Tapi Secara Logika Ketika Tadi Saya Menjelaskan Ini Masuk Akal Atau Enggak Bayi Tula Jadi Dekat Atau Jadi Jauh Sintinya Disini Kita Bermain Logika Dulu Bahwa Ketika Saya Menjelaskan Tadi Tanpa Ada Program Ini Semua Jemaah Bisa Melakukan Satu Program Tabungan Semua Travel Mayoritas Juga Melakukan Satu Program Tabungan Dan Mereka Berangkat Nanti Setelah Tabungannya Itu Mencapai Angka 30 Juta Sesuai Dengan Target Nereka Nabung 100 200 300 500 1 juta Setelah 30 Juta Baru Akan Berangkat Program Dan Ini Semua Sudah Dijalankan Dan Kami Sudah Menjalankan Program Ini Secara Konvensional Sekarang Kita Berikan Satu Solusi Menurut Pak Imam Kalau Seandainya Mengajak Orang Lalu Dapat Komisi Bisa Lebih Cepat Berangkat Karena Komisi Ini Langsung Diberikan Ketika Pak Imam Mengajak Orang Dan Orang Sudah Masuk DPH Seperti itu Jadi Secara Logika Saja Kita Bermain Saat Ini Karena Program Ini Baru Kita Perkenalkan Di Bulan Mei Dan Ini Masih Shop Launching Kita Sudah Reset Dari Bulan Oktober Sampai Bulan April Kita Tanyakan Hukum Halal Haram Kita Tanyakan Masyir Goror Ribah Dan Batil Kepada Semua Ustaz Kepada Semua Kiai Kepada Yang Mereka Yang bergabung Sebagai Mitra Kita Dan Jamaah Kita Setelah Itu Barulah Kemarin Kita Sop Launching Di Bulan Alhamdulillah Sampai Satu Bulan Jalan Satu Bulan Setelah Ini Sudah Hampir 100 Orang Yang Nabung Karena Kita Belum Melakukan Secara Masif Kita Masih Perlu Pendapat Dalam Hal Ini Nanti Bulan Agustus Baru Kita Grand Launching Program Ini Secara Masal Semua Bapak Ibu Hadir Jadi Program Ini Nanti Bulan Agustus Baru Kita Perkenalkan Secara Masif Artinya Bapak Ibu Beruntung Sekali Dapat Informasi Ini Pertama Kali Terserah Kepada Bapak Dan Ibu Keputusan Ada di Tangan Bapak Dan Ibu Ingin Menjadi Orang Yang Pertama Kali Berangkat Melalui Program Ini Ingin Menjadi Bukti Atau Ingin Menjadi Follower Terserah Bapak Dan Ibu Sekarang Adalah Masanya Bapak Dan Ibu Menjadi Leader Menjadi Trendsetter Bukan Menjadi Follower Bapak Ibu Ciptakan Follower Follower Yang Banyak Untuk Bisa Itu Program Tabungan Sobat Dini Pak Ima Baik Cukup Menjawab Sekali Pak Ada Atas Pertanyaan Dari Pak Ima Tadi Kayaknya Ada Lagi Pertanyaan Terlewat Di Kolom Komen Terkait Program Pembiayaan Dari Pak Rosidi Oma Syariah DP 6 Juta Ke Bank Apa Ke Wahid Oh Ini Kayaknya Yang Program Ini Pak Yang Program Pembiayaan DP 6 Juta Ini Pertama Bayarnya Ke Wahid Agar Apa Agar Wahid Nanti Karena Bank Ketika Bapak Ibu Bayar Program 6 Juta Ke Wahid Bank Proses Dara Kalangannya Bapak Ibu Setuju Atau Tidak Ya Ada lagi Dari Pak Imam Jadi Dana Talangan Dari Perusahaan Atau Dari Tabungan Menter Saja Ini Pak Dana Talangan Ini Kan Tadi Kemampuannya Kalau Bapak Ibu Bisa Bayangin Dana Talangan Tadi Jadi 7 Jutaan Ya Bisa Langsung Bayar Pake Dana Tapi Kalau Bapak Ibu Ikut Program Tabungan Tadi Yang 500 Misalkan Lalu Bapak Ibu Sudah Masuk Jata DPI Umron Ini Lalu Program Pocokan Tadi Berarti Bapak Ibu Punya Dana 5 Juta Tidak Tambah Aja Kalau Bapak Ibu Mau Ambil Solusi Yang Kedua Dengan Dana Talangan Berarti Bapak Ibu Sudah Masuk 5 Juta Ya Bisa Diproses Pada Jata Dana Saya Dana Haji Saya Yang Sudah Masuk Program Dana Talangan Ya Udah Kami Akan Informasikan Ke Bank Ambitra Sari Langsung Biar Bisa Diproses Program Dana Talangannya Nanti Bayarnya Dari Mana Dari Duit Yang Tabungan Tadi 500 Ibu Yang Sudah Pasuk Sebagai DPH Di Waris Kajian Wisata Kalau DPH Tadi 7 Juta Jadinya Bersih Berarti Bapak Ibu Tidak Tambah Sisanya Aja Kalau Disujui Program Dana Talangannya Oke Apa Ustadz Izin Banyak Ustadz Askar Ya Padahal Misalkan Nanti Random Ustadz Untuk Apalagi Mengajak Tabungan Sobat Ini Random Ada yang 100 Ada yang 500 Kalau Saya berpikirnya 40 Dibagi 10 Berarti 4 Kalau Misalnya Nanti Yang 500 Dapat 9 Kemudian Ada 4 Orang Yang Nabung 100 Itu Gimana Itu Cukup Ya Oke Tidak 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 Sebelumnya Jelas 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 Mungkin Dari Ustadz Ustadz Jadi Kalau Renda 500 Ada yang Nabung 400 Ada yang Nabung 100 Ya Pak Askar Ya Seperti Itu Ya Jadi Tetap Pak Askar Masing-masing Akan Mendapatkan Habnya Sesuai Dengan Rekrutannya Jadi Kalau Pak Askar Nabungnya 500 Rp Komisi Yang Pak Askar Terima Adalah 3,2 Juta Tapi Kalau Pak Askar Nabungnya 100 Rp Maka Komisi Yang Pak Askar Terima Adalah 103 Juta Nah Nah Apakah Paskar Sudah Memutuskan Untuk Jadi Perwakilan Daerah Dengan Menabung 500 Rp Lalu Paskar Ngajak Orang Yang Nabung 100 Rp Tetap Paskar Akan Dapat Komisinya Sebesar 1 Juta Tadi Yang Di Breakdown 700 Masuk Kedana Bang Amalat 300 Rp Dalam Bentuk Produk Kesehatan Nah Kalau Ngajak Lagi Yang 500 Rp Ya Paskar Dapat Sesuai Haknya 3,2 Juta 2,4 Juta Di Transpere Ke Rekening Bang Amalat 500 Rp Di Transpere Ke Rekening Paskar Yang Lain 300 Rp Dalam Bentuk Produk Kesehatan Seperti Itu Nah Kalau Yang 100 Rp Paskar Ngajak Kan Tadi Dapat 1 Juta 700 Rp Dan 300 Rp Yang Dibreakdown Tapi Nanti Ketika 40 Orang Pergi Ke Baitul Yang 100 Rp Yang Paskar Ajak Itu Maka Komisinya Bukan 3 Juta Tapi 3,2 Juta Sehingga Komisinya Bukan 2 Juta Yang Saya Berikan Sisanya Tapi 2,2 Juta Karena Paskar Terdaftar Sebagai Perwakilan Daerah Dengan Komisi 3,2 Juta Sedangkan Saya Presentasikan Tadi Adalah Kalau Ikut Program 100 Rp Maka Komisinya 3 Juta Dan Dibreakdown 1 Juta Di awal Ketika DP Masuk 2 Juta Ketika Jamaannya 40 Orang Pergi Ke Baitul Satu Satu Tapi Karena Pak Terdata Sebagai Perwakilan Daerah Dengan Mengikuti Program Tabungan 500 Rp Maka Sisanya Bukan 2 Juta Yang Ditar Tapi 2,2 Juta Itu Pak Sekar Dana Yang Masuk Dari Yang Diajak 100 Rp Dan Dana Yang Diajak Dari Nambung 500 Rp Maka Ini Tetap Masuk Alokasinya Tugang Muamalat Pak Sekar 200 Rp 2,4 Juta 200 Rp 2,4 Juta Gitu Tinggal Dilihat Nanti Sendiri Saldonya Sudah Cukup Untuk Bisa Pergi Umrah Baik Baik Ada lagi Silahkan Ada lagi Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Kalau Tidak Nanti Saya Silahkan Bapak Dan Ibu Memutuskan Untuk Ikut Program 100 Rp Lalu Bapak Ibu Ketika Terjadi Proses Presentasi Atau Merkutan Dapat Yang 500 Rp Ikut Program 100 Rp Sehingga Bapak Ibu Lesensinya Sebagai Perwakilan Kota Dengan Komisi 3 Juta Lalu Merkut Orang Yang Nabung 500 Rp Lalu 500 Rp Yang Orang Direkut Ini Keluar Namanya Tapi Komisi Yang Didapatkan Oleh Pak Askar Karena Ikut Program 100 Rp Jadi 3 Juta Bukan 3,2 Juta Jadi Breakdown Nya Adalah 2,2 Juta Ditransfer Ke Rekening nya Pak Askar Bukan 2,4 Juta Karena Pak Askar Ikut Yang 100 Ribu Terdaftarnya Sebagai Perwakilan Kota Dengan Komisi 3 Juta Bukan 3,2 Juta Sehingga Kalau Merkut Yang 500 Rp Maka Yang Ditransfer Ujronya Adalah 2,2 Juta Bukan 2,4 Juta Rekening Bank Askar Yang Lain 300 Juta Tetap Dalam Bentuk Produk Hanya Yang 2,2 Juta Ini Beda Dengan 500 Juta Nilainya Itu Ya Pak Askar Baik Luar Biasa Ini Pertanyaan Dari Pak Imam GH Ada Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Kekuatan Sistemnya Dimana Kekuatan Kekuatan Sistemnya Dari Kekuatan Sistemnya Pertama Ada Di Tekening Yang Bapak Ibu Buka Sendiri Dan Kami Tidak Bisa Lihat Itu Kami Tidak Bisa Otak Artik Jamaah Juga Tidak Bisa Otak Artik Sehingga Disitu Ada Kekuatan Untuk Siapa Untuk Mitra Untuk Mitra Kekuatannya Agar Apa Agar Orang Yang Direkut Benar Benar Umroh Sama Kita Bukan Sama Orang Lain Karena Dikunci Untuk Umroh Jadi Kekuatannya Untuk Mitra Ada Disitu Untuk Jamaah Apa Kekuatannya Yang Nabung Kekuatannya Nabung Komisinya Ditransfer Ke Rekening Jamaah Sendiri Sehingga Aman 100% Disitu Walaupun Jamaah Tidak Bisa Gunakan Uang Itu Sebelum Benangkat Umroh Pertama Kali Seperti Itu Lalu Ketiga Kekuatannya Di travel Juga Ada Apa Kekuatan Di travel Ya travel Juga Aman Karena Terproyeksi Jamaah Di masa Depan Di satu Tahun Yang akan Datang Dengan Ada Seribu Jamaah Tabungan Maka Dipastikan Di tahun Berikutnya Akan Ada Dua Grup Setidaknya Akan Ada 10% Dari Seribu Orang Yang Nabung Jadi Ada Saling Menguatkan Disitu Kekuatan Untuk Travel Kekuatan Untuk Mitra Biar Pasti Dapat Jamaah Dan Komisinya Dan Kekuatan Juga Untuk Jamaah Di sistem Seperti Itu Apalagi Kekuatannya Di sistem Bang Muamalat Bisa Dibuka Secara Online Di seluruh Indonesia Bahkan Di seluruh Dunia Pak Imam Jadi Kekuatannya Disitu Tanpa Harus Jamaah Atau Mitra Datang Ke Bank Tersebut Jadi Tinggal Buka Secara Online Saja Lalu Apalagi Kekuatan Sistemnya Kekuatannya Adalah Setiap Bulan Akan Diberikan Laporan Laporan Dana Yang Sudah Masuk Berapa Sama Bapak Dan Ibu Semua Setiap Bulan Akan Diingatkan Terus Sama Tim Kita Dalam Grup Whatsapp Karena Ketika Sudah Dibruping Di dalam Satu Whatsapp Tim Kita Akan Mengingatkan Dari Tanggal 25 Sampai Tanggal 29 Untuk Bapak Ibu Silahkan Ini sudah Waktunya Mengisi Tabungan Bapak Dan Ibu Nanti Tanggal 30 Baru Dikocoknya Seperti Itu Ketika Dikocokan Ini keluar Tanggal 30 Juga Saat Itu Komisi Langsung Kita Berikan Kepada Orang Yang Mereferensikan Orang Tersebut Seperti Itu Jadi Langsung Dalam Hitungan Tidak Lebih Dari Satu Hari Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Mengikut Orang Orang Masuk Komisinya Hari Itu Langsung Kita Transfer Kepada Bapak Ibu Seperti Itu Bapak Ibu Ini Juga Tambahan Dari Saya Pak Ibu Kalau Bicara Kekuatan Bagi Seorang Agent Atau Leader Ataupun Afiliate Marketing Sebuah Perusahaan Travel Umrah Bagi Yang Sudah Pernah Atau Bagi Yang Belum Pernah Boleh Menyimak Informasi Kalau Bapak Ibu Boleh Berhitung Pakai Kaku Bapak Ibu Menabung Sendiri 5 Juta Kemudian Mereferensikan 10 Orang Sebanyak Sebesar 5 Juta Jadi Artinya Kumpul Omset Itu Sebesar Di 55 Juta Artinya 11 Orang Dikali 5 Juta Dari Omset 55 Juta Itu Berapa Payout Marketing Yang Akan Diterima Diterima Oleh Setiap Mitra Dari Wahid Taja Wisata Yang Akan Diterima Yaitu Sebesar Yang Pertama Gratis Umroh Senilai 30 Juta Yang Kemudian Uang Saku Senilai 5 Juta Dan Produk Herbal Senilai 3 Juta Totalnya 38 Juta Rupiah Dari Omset Berapa Dari Omset 55 Juta Itu Kalau Dari Skala Presentasenya Itu Besarnya Sebesar 69 Persen Bagi Saya Yang Sejauh Saya Memantau Perkembangan Kemitraan Perusahaan Travel Haji Umroh Itu Tidak Pernah Anda Memberikan Pemisi Sebesar 69 Persen Bahkan Perusahaan Contoh Properti Bapak Ibu Jual Beli Bisnis Properti Harga Properti Tanah Rumah Apartemen Satu Miliar Berhasil Menjual Biasanya Rata-rata Nominal Komisinya Adalah 2,5 Persen Dari Satu Miliar 2,5 Persen Bapak Ibu Mendapatkan 25 Juta Memang Besar 25 Juta Tapi Hanya 2,5 Persen Tapi Dengan Omset Yang Hanya 55 Juta Bapak Ibu Mendapatkan Nilai Marketing Di Wahid Raja Wisara Lebih 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 Ter Dan Ini Angka Yang Sangat Menurut Menurut Saya Selah Kalau Sudut Panas Saya Sebagai Mitra Travel Haji Umrah Ini Sangat Sampai tahsyat sekali dan belum pernah ada terjadi seperti ini penawaran kemitraan dengan angka piat marketing di travel manapun dan ini boleh dibuktikan kemudian ada lagi dari Pak Iman kalau kita tidak juga tercapai jumlah peserta yang telah ditentukan bagaimana solusinya silahkan Pak Iman oke Pak Iman, terima kasih 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 sama Rizky ke dalam grupnya baik ada lagi Bapak Ibu pertanyaan mantap ini semakin malam semakin hangat diskusinya artinya terjadi fokus perhatian pada program ini bisa menjadikan solusi buat kita semua percepatan untuk bisa beribadah umrah di tahun 2024 ada lagi dan terlupa juga bagaimana ini Pak Imam kalau kita tidak juga tercapai jumlah peserta yang telah ditentukan gimana solusinya menabung sisa saldonya aja maksudnya mungkin Pak Imam gak ada 10 atau berapa atau Pak Imam cuma dapat satu misalkan yang nabung gimana solusinya gitu ya Pak Imam boleh dibuka mic-nya dulu Pak Imam lebih jelas oke saya jawab yang tadi ya jadi misalkan kalau seandainya mungkin Pak Imam berasumsi dalam satu grup itu 10 orang adalah jamaahnya Pak Imam sendiri ya tadi saya sudah jelaskan ya jadi dalam satu grup itu tidak harus jamaah kita sendiri 10 orang Pak Imam ngajak satu orang ngajak 10 orang sedangkan jamaah yang ketiga sampai ke delapan diajak sama mitra saya yang lain nih si B, si C, si D sehingga tukupu 10 orang jadi patungan Pak Imam ngajaknya bukan jamaah Pak Imam sendiri doang ya benar kan tuh dari 10 misal cuma dapat 6 nah kalau Pak Imam dalam bulan yang sama dapat 6 berarti 4 jamaahnya digabung dari mitra yang lain yang dapat pun demikian kalau mitra cuma dapat 1 jamaah maka 9 jamaahnya yang di grup itu dapat dari jamaah yang lain sehingga dimaksudkan dalam satu kelompok gitu Pak Imam ya jadi tidak harus langsung dapat 10 pokoknya dapat berapapun di bulan itu kita akan informasikan mau nggak Bu ini ada grup ke-8 misalkan ya sudah ada 8 orang ibu mau nggak masuk di grup ini oh boleh dah yaudah masuk di grup itu itu berarti jamaah tersebut gitu Pak Imam ya tidak harus dapat 10 Pak Imam jadi bisa diaksur jelas Pak Imam ya ada lagi ya Pak? silahkan cukup jelas jawaban Pak Adek untuk pertanyaan dari Pak Imam dan kita ada informasi program Umrah Akbar Pak Adek belum dijelaskan program Umrah Akbar kita ini cukup bagus nih program Umrah Akbar sebentar saya berdahal dulu ya program Umrah Akbar kita yang akan berangkat di bulan Desember di awal Desember awal itu kan kita jual harga Umrahnya ini nih ya masuk programnya adalah program yang Umrah Assalam ada nggak Jum? browser ini saya share screen ini adalah program Umrah Assalam yang naiknya itu Layang Air atau Oman Air atau Indigo kalau program normalnya program normalnya adalah pesawatnya ini hotel Bintang 3 jaraknya cukup jauh 800-1 kilo tapi kita punya program promo di bulan Desember satu pesawat kita ngeblok dengan Saudi Airline jadi kita upgrade pesawatnya menjadi Saudi Airline coba Ustaz Sopihan di share jadi yang tadinya pesawatnya Lion Air Oman Air Etihad Emirate ataupun Indigo dan lain-lain kita upgrade disini bulan Desember awal satu pesawat naiknya Saudi Airline hotelnya tetap Bintang 3 tapi jaraknya yang lebih deket 500-700 meter yang tadinya 700 meter sampai 1 kilometer lalu kemudian apa lagi ada 51 tetap sama ya Bapak Ibu ya lalu apa lagi ada ini dia nih programnya nih ada ziarah ke taif itu sudah free dengan harga 28,9 ziarah ke taif lalu kemudian ada apa lagi nasi mandi disitu juga free nah zam-zamnya dapat 2 galon ya Desember awal khusus Desember awal tanggalnya masih belum ada karena kita saudara masih belum mengeluarkan tanggal ya ada free nasi mandi ada free 2 galon zam-zam yang 5 liter lalu ada free wakaf Al-Quran ya ini 2 ditambahkan bonus-bonus ada 4 ini dan yang paling dasyatnya adalah dengan 28,9 tadi tiket pesawat domestiknya gratis pulang pergi dari Makassar dari Solo dari Semarang dan dari Banjarmasin nah ini gratis nih Bapak Ibu nih tiket pesawat domestiknya ya plus ditambah 5 plus 1 tetap dapat itu ya Bapak Ibu ya jadi khusus Umroh Akbar di saat awal Desember Bapak Ibu akan mendapatkan bonus-bonus itu semua tadi ya Bapak Ibu ya silahkan nah untuk pendaftarannya ini sudah dibuka walaupun tanggalnya belum ada ya dan saat ini Alhamdulillah dari 1 pesawat 300an kursi sudah sisa berapa sisa 24 24 kursi saja ya Bapak Ibu ya ya untuk yang awal Desember sudah tinggal 24 kursi saja silahkan dan ini kalau gak salah mau dibukin sama Pangandaran 5 ya sama Pangandaran sama yang di Cerebon 29 ya kalau gak salah kemarin betul tapi masih belum DP kemarin sih sudah kepon bahwa mereka akan daftar lagi 5 orang dari Pangandaran terus yang dari Cerebon juga 9 orang jadi sudah ada masuk 614 berarti sudah tinggal 10 kursi lagi betul 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 sekali silahkan Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum guna tutup dan ini kalau Bapak Ibu hitung dengan kakulator ya mohon izin ini 5 plus 1 artinya 28,9 Bapak Ibu boleh hitung kakulator dikali 5 ya hasilnya dibagi 6 jadi bayar 5 berangkatnya 6 itu harga paketnya tidak sampai 25 juta Bapak Ibu dengan paket umroh harga 25 juta Bapak Ibu memperkenalkan penerbangan Saudi Airlines dengan tiket domes dan promosi free-nya ini senilai kurang lebih 4 juta 5 ratus dan ini sangat-sangat luar biasa penawaran promosi dan sangat-sangat sayang sekali untuk dilewatkan dan lebih liburan fix season seperti itu ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan jika memang berasa cukup kita akan berlanjut nanti di grup whatsapp sebelum kita akhirin nanti kita akan sama-sama membacakan doa penutup majlis oleh Ustaz Abdul Rahman ini masih ada lagi nih dari Pak Imam kalau peserta umroh perempuan yang tidak ikut suaminya tidak ikut berangkat ada solusi kalau sekarang saya rasa sudah tidak perlu lagi surat mahal tidak perlu lagi apa namanya sudah diperbolehkan oleh kerajaan Saudi seperti itu Pak Imam karena terakhir kami melaksanakan umroh di bulan caban itu ada pasangan-pasangan ibu-ibu yang tidak berangkat dengan mahramnya jadi nanti mahramnya disertakan yaitu oleh leader sebabnya itu ada lagi jika memang dirasa cukup kepada Ustaz Abdul Rahman guru kami yaitu untuk bisa membacakan doa penuh majlis padahal Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih terlebih berhubarakatuh berhubarakatuh semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan ibadah haji dan umrah insyaAllah dan mendapatkan haji yang membur umrah makbulah Al-Fatiha A'udhu Billahi binashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdil Al-Sirat Al-Mustaquim Sirat Al-Lazina An'amta Alayhim Ghayr Al-Mawmub Alayhim Allah Al-Fatiha Al-Din Amin Amin Ya Allah Ya Rabbil Al-Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alameen Hamdan Shakirin Hamdan Na'imin Hamdan Yuafi Niamah Wa Yukaafi Mazeedah Ya Rabbana Laka Alhamdulillah Kama Yenbغy Lijal Wajihika Al-Karim Wa Azim Sultanik Allahumma Sallim Wa Sallim Wabalik Ala Nabi Muhammad Wa Ala Adih Wa Ashabihi Ajma'in Allahumma Inna Nes'aluk Inna Nash'had Annaka Allah La Ilaha Illa Anta Aحد Allahumma Al-Shaykhim Al-Shaykhina Wa Al-Mu'minin Yowma Yakum Al-Hisab Rabbana Hablana Min Azwajina Wa Thriyatina Qur'an Wa Ta'ayun Wa Jha'alna L'Illim Al-Mu'taqina Imama Wa Jha'alna Min Ahli Al-Qur'an Nathina Kanu Y'amaloon Bihi BidduNya Al-Lazina Hum Ahluka Wa Khasatuka Ya Rabbil Al-Alamin Ya Allah Jarekanlah Kami Kawarga Al-Qur'an Ya Mang Amalkan Al-Qur'an Subhatu Hiduk Kami Di Dunya Ya Allah Al-Qur'an Al-Qur'an Wa amalana amalan salihan maqbula Wa tijaratana tijaratan lantabur Ya alimama fis sudur Akhrijina minal zulumati ilan nur Allahumma zawidna taqwa Waaghfir lana zunubana Wa yassir lana kulla khair Wa yassir lana khaira Haythuma kunna ya Allah Bekalilah kami dengan taqwa Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah Dan mudahkanlah kami dalam kabaykan Lima naqun kami berada Allahumma balighna Makkata wal madinata wal arafa Wal arafa Warzukna alhajj al-mabrur Warzukna al-umratan makboolah Al-mabrurah Warza anna waghfir lana zunubana Warhamna anta maulana Fansurna ala alqawmil kafirin Allahumma a'izzal islamu wal muslimin Wa akhzul man khadal al muslimin Wa ansurin lazina yujahiduna Fis sabirika wal qadata Fis kulli makanin wa kulli zamanin Waja'alna minhuma ma'ahum Khususan ikhwanan al-mujahidina Wal murabirzina wal mustadhaafina Fis filistin Rabbana angfir lana zunubana Wa israfana fi amrina Wathabit akhudamana Wa ansurna ala alqawmil kafirin Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami Dan hal-hal yang melampaui batas dari segala macam Bursan kami Ya Allah Kokohkanlah kedudukan kami Ya Allah Tolonglah kami dalam menghadapi tipu daya orang-orang kafir Rabbana taqobbal minna Innaka anta al-sami'u al-alim Wa tuba'alayna innaka anta al-tawabu al-rahim Rabbana atina fi al-dunya hasna Wa fil-akhirati hasna Wa qina'adzaban nar Wa adkhilnal jannatan ala burar Ya azizu ya wafar Bir rahmatika ya ar-rahamun rahimin Allahumma inna nas'aluka min khayri Ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam Ya Allah kami memohon kepada Kedamu kebaikan yang telah dimohonkan oleh Nabi-Mu yang kami cinta dan kami ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa na'udhu wika min syarri musta'ada minhu Nabi-yuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam Dan kami mohon kepadamu ya Allah Perlindungan dari keburukan yang telah dimohonkan Perlindungannya oleh Nabi-Mu yang kami cinta Dan kami ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa antal musta'adhu wa alaikal balaq Wa la hawla wa la quwwata illa billah Ya azal jala'u wal ikram Wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallim Wa ala alihi wa sahbihi wa barik Wa sallim tasliman kathira min fadlik Subhani rabbika rabbil a'inzati Amma yasifoon Wa salamun ala al-mursaleen Wa alhamdulillahi rabbil alameen Subhanaka Allahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta Nasta'ukhiruka wa natu'ubu ilayhika Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seribu dolar hilangnya Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, tadi kita memberikan informasi Sebelum di acara Zoom meeting ini Ada door price Ya, untuk Iya, iya Ada dua peserta malam ini Yang beruntung mendapatkan Giveaway Atau hadiah dari Wahid Raja Wisata Berupa logam mulia InsyaAllah Yaitu yang pertama adalah Bapak Imam Geha ya MasyaAllah Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di Tentitapan Sebagai salah satu yang mendapatkan Hadiah logam mulia Dari Wahid Raja Wisata Mohon untuk Menjabri Nomor WhatsApp admin ya Di kolom chat komentar Yang kedua Ustadz Askar Abu Musa Amir Dari Sinjai, Sulawesi Ya Mohon untuk menghubungi Admin Mas Riki Untuk nanti Pemiriman logam mulia Seperti apa dan bagian Oke Terima kasih Di mana lagi ya Bapak Ibu Mendengarkan sebuah Majelis ini secara online Terjadi interaksi Dan mendapatkan Berkah berupa Logam mulia Ya Jangan sekali ya MasyaAllah Alhamdulillah Demikian Telah berakhir Majelis Sobat Majelis Solusi Hebat Dari Wahid Raja Wisata Malam hari ini Mohon maaf Jika ada kesalahan Ucap kata dari saya Saya Jini Sofie Saluddin Selamat datang Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasa Allah Waalaikumsalam Jika Allah Waalaikumsalam Jika Allah Waalaikumsalam Jika Allah Jika Allah